Wiro Sableng 051, Raja Sesat Penyebar Racun Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naguageni 212 Episode, Raja Sesat Penyebar Racun Karya, Bastian Tito 1 Pendekar 212 Wiro Sableng memandang berkeliling dengan heran Betulkan ikat kepala kain putihnya lalu menggeruk rambut Aneh Setahuku setiap hari ahad pasar ini selalu ramai oleh penjual dan pembeli Tapi kali ini jangankan manusia, jangankan orang yang berjualan dan mereka yang mau membeli Nyamuk dan lalat pun tidak kelihatan Apa yang terjadi? Perutku sudah lapar, aku membayangkan akan makan ketan bakar di sudut sana Nyatanya pasar ini sudah berubah jadi kentut Eh, kentut pun masih ada bunyi-bunyi dan baunya Tapi di sini tak ada bunyi Sepi Tak ada bau wira menyeringai geleng-geleng kepala Akhirnya dia tinggalkan pasar itu lanjutkan perjalanan memasuki kampung terdekat di pinggir pasar Begitu memasuki mulut kampung sebuah gerobak yang ditarik seekor sapi putih bergerak dras ke arahnya Awas! Minggir! Anakku, istriku! Tolong! Minggir teriak orang yang mengemudikan gerobak itu Wiro cepat menyikir ke tepi jalan Gerobak lewat di sampingnya dengan cepat Sekilas pedekat 212 melihat dua sosok tubuh terbujur di atas gerobak sapi itu Yang di sebelah kiri seorang anak lelaki berusia 5 tahun terbaring menelentang tanpa baju Muka dan terutama bibirnya tampak biru Kedua matanya membeliak sedang tangan dan kakinya tampak tegang kaku Sekujur tubuhnya tidak bergerak sedikit pun Di selah bibirnya tampak busah melueh yang kedua seorang perempuan ibu si anak lelaki juga terbaring dengan muka dan bibir biru dan mulutnya yang berbusah terdengar suara rangan tubuhnya menggeliat-geliat kejang Bagian hitam matanya terbalik-balik awas Minggir Tolong Tolong anak istriku kembali terdengar suara pengemudi gerobak sapi berteriak sesaat Wiro masih tertegak heran di tepi jalan Lalu di depan sana dilihatnya seorang pejalan kaki memandang ke arah lenyapnya gerobak sapi di tikungan jalan Wiro dekati orang ini yang ternyata seorang kakek mengenakan celana panjang hitam dan kain sarung di bahunya Kek, menegur Wiro Kau barusan melihat gerobak sapi itu Kau tahu apa yang terjadi si kakek menatap sesaat pada Wiro lalu menjawab Ah, sampelan tentu bukan penduduk sekitar sini Jadi tidak pernah mendengar apa yang terjadi sejak satu bulan belakangan ini Dedemit karang gontor sedang murka Puluhan jiwa penduduk telah disedotnya Dedemit karang gontor Menyedot jiwa penduduk betul anak muda Anak serta istri orang yang membeda gerobak sapi tadi Pastilah korban-korban baru dedemit itu berkata si kakek Wiro garuk-garuk kepalanya Aku tak mengerti kek Bagaimana bisa ada dedemit menyedot jiwa manusia Itu karena ulah manusia sendiri Anak muda Manusia-manusia disini sudah bertumpuk dosanya Bumi Tuhan menjadi kotor Dedemit yang bermukim di karang gontor jadi gerah Lalu murka Satu persatu dia mencari korban Menyedot nyawa korbannya lewat mulut Itu sebabnya mereka yang jadi korban pada biru bibir dan mukanya sampai keleher Gila sulit dipercaya Ada dedemit kegerahan lalu minta nyawa manusia Gila ujar Wiro Gila atau tidak Itulah yang terjadi Dan kah setiap saat bisa saja jadi korbannya Aku yang sudah tua begini kalau sampai jadi korban tak akan menyesal Lebih baik cepat mati daripada hidup menderita kek Apa ada orang yang pernah melihat dedemit yang kau katakan itu Wiro bertanya Anak muda Pertanyaanmu sungguh totol Tidak melihat saja nyawanya sudah bisa disedot Apalagi kalau sampai melihat Heh Kau lihat pasar di ujung sana Sepi Tak ada yang berani berjualan karena takut akan jadi korban dedemit Semua orang pada mendekam dalam rumah karena ketakutan Banyak yang sudah mengungsi ke tempat jauh yang aman Kampung ini saja hampir kosong tidak didiami lagi lalu Orang yang memacu gerobak sati tadi Mau dibawanya kemana anak dan istrinya itu di kaki bukit sebelah timur sana Ada seorang dukun Namanya Ki Dukun Japara Pasti dia membawa anak istrinya ke sana untuk minta tolong Namun seperti yang sudah-sudah Nyawa orang-orang yang kena pencet dedemit karang gontor tak berakal bisa diselamatkan lagi kek Tadi kau bilang dedemit itu menyedot nyawa Kini memencep Mana yang betul kek tanya Wiro pula Si kakek menyeringai Dedemit itu kalau inginkan nyawa manusia ya suka-sukanya saja Mau menyedot lewat bibir atau pantat Mau mencekek leher atau memencet kemaluan korbannya Yah itu terserah dia Pokoknya korban mati dan dia puas Kau sendiri mau mati kemana anak muda? Disedot, dicekek, atau dipencek Anumu itu Wiro menjawab Sambil geleng-geleng kepala dia memutar tubuh Lalu berkelebat menuju ke arah lenyapnya gerobak sati tadi Si kakek tersentak kaget ketika pemuda dengan siapa dia tadi bicara Kini berkelebat lenyap dan tahu-tahu sudah ada di tikungan jalan sana Pucatlah wajah orang tua ini Astaga, katanya dengan suara gemetar Jangan-jangan pemuda itu pencelmaan dedemit karang gontor Lalu dirabanya ubun-ubunnya dipegangnya bibirnya Disentuhnya lehernya dan terakhir sekali dirabanya bagian bawah perutnya Ah, masih ada Untung Anuku tidak dipenceknya dengan terbungkut-bungkuk Orang tua ini bergegas meninggalkan tempat itu Walaupun gerobak sati itu tidak kelihatan lagi Namun dari jejak roda yang membekas jelas di tanah jalanan pendekar 212 Wiro Sableng dapat mengetahui ke arah mana perginya gerobak itu Dengan mengandalkan ilmu lari kaki angin warisan Eyang Sinto Gendeng Wiro berkelebat ke arah timur Dia sengaja mengambil jalan memotong Di satu bukit kecil dia dapat melihai gerobak sati yang dimuati Dua orang korban dedemit karang gontor meluncur di jalan berbelok-belok di antara kaki-kaki berbukitan Di hadapan sebuah rumah panggung yang mulai dari tiang, lantai dan dinding sampai ke atapnya terbuat dari bambu Orang yang memacu sapi hentikan gerobaknya Ki Dukun Ki Dukun Japara Tolong lekas Tolong istri dan anakku berteriak kusir gerobak itu Lalu dia melompat turun dari gerobak, menarik sosok tubuh anak lelakinya, mendukungnya lalu membawanya naik ke atas rumah panggung Ki Dukun Tolong teriak kusir gerobak itu kembali Anaknya dibaringkan di lantai rumah bambu, di hadapan sebuah pintu Pintu ini kemudian digedornya berulang kali sambil terus berteriak Pintu terbuka Seorang tua bermata jeling, mengenakan pakaian serta dasar hitam keluar sambil memuntir-muntir kumis mablangnya dengan tangan kiri sedang jari-jari tangan kanan mempermainkan sebuah tahilalat besar yang menonjol di dagu sebelah kanan Astaga Juminto Kowe rupanya Eh, apa yang terjadi anakku Ki Dukun Tolong Selamatkan jiwanya, jangan biarkan demit karang gontor mengambil nyawanya habis berkata Begitulah laki bernama Juminto itu berbalik lalu lari menuruni tangga bambu Hai Kowe mau kemana Juminto memanggil orang tua bermata jeling yang ternyata adalah Ki Dukun Japara Istriku Istriku juga disedot demit karang gontor Aku akan membawanya ke atas rumah ini tapi tolong dulu anakku Selamatkan jiwanya ah, lagi-lagi dedemit karang gontor Ujar Ki Dukun lalu menghela natas panjang dan tampak masgul, puluhan korban sudah jatuh Sampai kapan bencana ini akan berakhir lalu Ki Dukun Japara berlutut Dia usat kening serta pegang dada anak lelaki yang terbujur di lantai bambu Dia matinya bibir si anak, lalu sepasang matanya yang terbalik Kembali orang tua ini gelengkan kepala dengan wajah masgul Saat itu Juminto sudah naik kembali ke atas rumah panggung Kali ini mendukung istrinya dan membaringkannya di lantai di samping anak lelakinya Berbeda dengan si anak yang tampak aku tak bergerak, si ibu masih terdengar mengerang dan melejang-lejang Ki Dukun, tolong, tolong mereka cepat teriak Juminto Jangan cuma melihat saja Tolong, selamatkan anak istriku Ki Dukun Japara memeriksa keadaan istri Juminto Sesaat kemudian dia berpaling pada lelaki itu dan gelengkan kepalanya Lalu berkata, Juminto, sudah puluhan orang kuliat dalam keadaan seperti ini Semua tak bisa ku tolong Sekali didemit karang gontor murka dan minta korban Tak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalanginya Sebaiknya kau relakan saja kepergian mereka Juminto Juminto jatuhkan dirinya di lantai bambu Setengah meratap, dia memohon, tolong Ki Dukun Tolong aku tidak mampu menolongnya, Juminto Tidak mampu Jangan memaksa Ki Dukun Percuma Percuma kau jadi Dukun kalau tidak bisa menolong teriak Juminto Pemandangannya jadi gelap Dia melompat dan mencekal leher baju Ki Dukun dengan kedua tangannya Kau harus bisa Kau harus bisa mengobatinya Harus Kalau tidak kau akan kubunuh Ki Dukun Juminto mengancam dalam kalapnya Akanku bunuh Kau dengar ucapanku sepasang metu jeling Ki Dukun Japarat tampak membeliak dan wajahnya jadi beringas Kau boleh membunuhku seratus kali Tapi sekali aku bilang tidak mampu Aku tetap tidak mampu Bahkan anakmu kuliat sudah tak punya nafas lagi Istrimu sebentar lagi pasti juga dibawa dedemit karang gontor itu Mendengar ucapan itu Juminto merauh lalu jatuhkan diri ke lantai Saat itulah terdengar satu suara Jika diizinkan Gusti Allah Mungkin aku bisa menolong istri Juminto itu Ki Dukun Ki Dukun dan Juminto sama berpaling ke arah tangga Seorang tidak dikenal tampak menaiki tangga bambu dan akhirnya sampai di atas rumah panggung Dua orang yang datang dan barusan bicara adalah seorang pemuda berpakaian putih Rambutnya gondrong sebahu sedang kepalanya diikat dengan kain putih Baik Ki Dukun Japara maupun Juminto sama-sama tidak mengenali siapa adanya pemuda ini yang bukan lain adalah pendekar 212 Wiro Sableng Karena kedua orang itu masih terheran-heran melihat kemunculan pemuda yang tidak dikenal atau belum pernah dilihatnya sebelumnya dan tidak memberikan jawaban apa-apa Maka Wiro langsung berlutut di depan tubuh anak lelaki yang terbujur di lantai bambu Dipandanginya anak itu sebentar lalu dia menggaru kepala dan berpaling pada Juminto Berkata, anakmu tak mungkin ku tolong Dia sudah meninggal Aku mungkin bisa menolong istrimu Keadaannya gawat sekali Tapi Tuhan punya kuasa Biar ku coba Wiro beringsut mendekati tubuh istri Juminto Jangan sentuh istriku mentak Juminto dengan garang Ah, kalau kau tak mengijankan aku pun tidak berani melakukan apa-apa Sahuk pendekar 212 pula lalu berdiri Aku tidak kenal siapa dirimu Tau-tau muncul dan bertindak herda menolong Aku melihatmu waktu memacu gerobak sapi menuju kemari Seseorang di tengah jalan memberitahu bahwa anak istrimu pasti sudah jadi korban dedemit karang gontor Aku datang kemari hanya ingin tahu apa sebetulnya yang terjadi dan siapa tahu aku bisa menolong Apakah seorang dukun, atau tahu seluk-beluk pengobatan Bahkan ki dukun japara di sampingku ini tidak mampu mengobati istriku kata Juminto Betul, tak mungkin bagiku mengobati orang yang jadi korban dedemit karang gontor Sudah peluhan yang menemui nasib seperti ini Tak seorang pun yang bisa menolong, dedemit karang gontor Bukan main, geleng-geleng kepala pendekar 212 Ingin aku melihat bagaimana tampangnya Bagaimana dia mencelakai korbannya seperti ini Anak muda ujar ki dukun japara dengan kedua matu yang juling mengawasi wirlar Mulai dari kepala sampai ke kaki Jangan bicara takabur Sekali dedemit karang gontor mendengarnya Nyawamu tak ketolongan lagi Wiro hanya tersenyum kecil mendengar kata-kata orang tua bermata jeling itu Lalu dia berpaling pada Juminto dan berkata Menurutku, istrimu bukan dicekik atau disedot Dedemit, setan ataupun jin ganda ruo Istrimu keracunan Juminto terkesiap kaget Sedang ki dukun japara tampak berubah air mukanya Bagaimana kau bisa tahu tanya Juminto Dia memandang pada istrinya yang masih melejang-lejang Tapi saat demi saat lejangan tubuhnya semakin perlahan Aku memang tidak tahu bagaimana dia keracunan Tapi dari wajahnya yang membiru sampai ke leher Terutama pada bagian bibir dan ujung-ujung telinga Aku dapat menduga istri dan anakmu ini telah keracunan Anak muda, siapakah sebenarnya? Sikapmu bicara seolah-olah sebagai orang yang mengetahui seluk-beluk ilmu pengobatan Namaku Wiro Sableng Wiro Sableng ujar ki dukun japara Kemunculanmu yang tiba-tiba begitu aneh Sikap dan bicaramu juga aneh Dan kini namamu juga ternyata aneh Wiro Sableng, coba terangkan dari mana kau datang? Apa kau tinggal di sekitar sini? Aku datang dari gunung gede Ah, kalau kau cuma seorang pemuda gunung di Udiksana Mana ada kemampuan untuk mengobati istriku? Kata Juminto pula penuh jengkel Sementara ki dukun japara menyeringai Lalu orang tua ini berkata Tinggalkan kami berdua Biar istri orang ini meninggal dengan tenang Wiro memandang pada Juminto Waktunya tidak lama lagi, saudara Jika istrimu tidak segera ditolong Maka dia benar-benar akan menemui kematian Dan kau akan kehilangan dua orang yang sangat kau kasihi Anak muda, kau seperti orang hendak memaksakan kehendak Kami tidak memerlukan pertolonganmu Kataki dukun japara pula Tidak ada yang memaksa, orang tua Aku menduga-dugakah sebenarnya mengetahui apa yang dialami perempuan ini Tapi sengaja memberi keterangan yang salah Eh, apa maksudmu dengan ucapanmu itu bentaki dukun japara Lalu melangkah mendekati Wiro dan berkacak pinggang di hadapan pemuda ini Kau seorang dukun Jadi ku rasa kau tahu kalau istri orang ini keracunan Bukan dicekik segala macam gedemit setelah berkata Begitu Wiro memutar tubuh dan melangkah menuju ke tangga Sesaat Juminto tampak bingung Jangan percaya pemuda tak dikenal itu Juminto Suratan Tuhan berlaku atas dirimu hari ini Kau harus merelakan kepergian anak dan istrimu Terdengar ki dukun japara berkata Juminto anggukan kepalanya Tapi tiba-tiba dia berpaling dan berseru Saudara Jika kau memang mampu mengobati istriku Tolonglah Wiro yang berada di pertengahan tangga Hentikan langkahnya lalu menjawab Aku tidak punya kemampuan apa-apa, saudara Semua Tuhan yang punya kuasa dan menentukan Lalu pendekar 212 naik ke atas rumah punggung kembali Langsung berlutup di samping tubuh istri Juminto dengan jari-jari tangannya Dia melakukan totokan pada pangkal leher dan pertengahan dada perempuan itu Gerakan melejang-lejang perempuan itu serta merta berhenti Kedua matanya masih membeliak Tapi suara erangan dari mulutnya tak terdengar lagi Mati teriaki dukun japara Juminto Apa kataku? Istrimu malah dibikinnya mati lebih cepat Bangsat kurang ajar Penipu keparat teriak Juminto marah Karena mengira apa yang dikatakan ki dukun itu benar Kaki kanannya langsung ditendangkannya ke punggung wiro Namun setengah jalan dia merasa seperti ada angin yang menyambar Kakinya yang menendang terasa tiba-tiba menjadi seberat batu besar Dan mau tak mau kaki itu terhenyak turun ke lantai bambu Ki dukun japara tidak tahu pasti apa yang terjadi dengan Juminto Sementara itu dilihatnya pemuda bernama Wiro Sableng itu menekankan telapak tangan kanannya pelan-pelan di atas perut istri Juminto Lalu tekanan itu mendadak disentakan menjadi keras sekali Tubuh istri Juminto seperti hendak terlipat Saat itu terdengar suara menggeru keluar dari perutnya seperti cacing-cacing gelang dalam ususnya Begitu suara di perut lenyap Kini berganti suara menggeru seperti orang muntah Dari mulut perempuan itu menyembur cairan berwarna biru kehitaman dan sangat kental Bersamaan dengan itu kedua matanya yang tadi terus-menerus membeliak Kini tampak menjadi kuyuh dan kelopaknya mengendur Wiro membalikan tubuh istri Juminto hingga perempuan itu kini menelungkup Karena keadaan tubuh serta kepalanya yang menelungkup seperti itu Semakin banyak cairan biru kehitaman mengucur keluar dari mulutnya Pendekar 212 garuk kepalanya mengusap peluh yang mengucur di keningnya lalu bangkit berdiri Saudara, istrimu tertolong Kalau dia seluman nanti minumkan perasan air daun sirih Penuh rasa tidak percaya Juminto berlutup di samping istrinya Usapit pundak dan kening perempuan itu Lalu dengar imet berkaca-kaca dia berkata Saudara, bagaimana aku harus mengucapkan terima kasih Wiro tersenyum Dia tundingkan jari telunjuknya ke atas Jangan berterima kasih padaku Ucapkan puji syukur pada dia yang di atas sana Juminto mengganguk Satu pesanku, saudara Dan juga berlaku untuk Muki Dukun Sebarkan pemberitahuan kepada seluruh penduduk Di daerah ini tak ada dedemit yang marah Tak ada dedemit yang mencekik dan menyedot nyawa manusia Barangkali ada wabah penyakit berbahaya berjangkit di sini Tetapi kecil sekali kemungkinannya Yang kulihat kenyataannya adalah anak dan istrimu keracunan sesuatu yang sangat ganas Mungkin racun belirang, mungkin juga racun daun beluru atau sejenis jelaga renggut jiwo Karena itu semua orang harus berhati-hati memakan makanan dan meminum air Anak muda tiba-tiba kidukun Japara memotong Meskipun kau mampu menolong istri Juminto Tapi aku tidak suka kau bertindak lebih jauh Menyuruh penduduk agar tidak percaya pada bencana yang disebabkan dedemit karang gontor Malah menyuruh Juminto untuk menyebar luaskan kabar adanya bahaya racun ganas Kau hendak membuat penduduk tambah gelisah dan ketakutan Saat ini saja sudah ratusan penduduk yang meninggalkan tempat kediamannya Mengungsi ke tempat lain, menghindarkan bencana dedemit karang gontor Kidukun Dedemit yang kau katakan itu, dimanakah serangnya? Biar ku datangi agar dapat kulihat rupanya sahup pendekar 212 pula mulai jengkel Manusia tak kabur Ku harap dedemit karang gontor mendengar ucapanmu tadi Dan tunggulah nasib celaka yang bakal menimpamu Baru saja Kidukun Japara berkata begitu tiba-tiba di bawah sana terdengar suara hiruk pikuk dan teriakan-teriakan disertai derap kaki-kaki kuda dan gemuruh roda-roda kereta serta gerobak Wiro berpaling, melangkah cepat ke tangga rumah panggung dan memandang ke bawah Hampir tak percaya dia apa yang dilihatnya Belasan gerobak dan bendi tanpa atap berhenti di pekarangan rumah panggung Kendaraan-kendaraan itu dipenuhi oleh sosok tubuh yang bergeletakan malang melintang Ada orang tua, ada lelaki dan perempuan bayah sedang anak-anak Hampir tak terhitung jumlahnya Wajah dan bibir mereka sangat biru Banyak yang bergeletakan tanpa bergerak, entah pingsan entah sudah mati Yang mengerang terdengar hampir dari semua jurusan Orang-orang yang mengemudikan gerobak dan bendi itu berteriak memanggil-manggil Banyak di antara mereka yang menyertai rombongan itu dengan berkuda sudah melompat turun Lalu menggendong satu demi satu orang-orang yang berada dalam keadaan sekarat itu Seraya berseru Ki dukung Tolong Selamatkan orang-orang ini Wiro melompat di anak tangga Begitu turun di tanah dia bertanya pada orang terdekat Apa yang terjadi Dedemit karang gontor menjatuhkan bencana di desa kami Puluhan orang dicekik dan disedot hingga matang di ruhai Minggirlah Jangan menghalangi Jangan ngobrol Lebih baik bantu kami menurunkan orang-orang yang kena bencana itu Seseorang berteriak Ki dukun Ki dukun japara Apakah ada di rumah terdengar lain orang berteriak memanggil Lalu ada suara perempuan dan anak-anak mengerung menangis ketika mengetahui suami dan ayah mereka ternyata telah menghembuskan nafas Mau tak mau untuk sesaat pendekat 212 adi terkesima menyaksikan pemandangan yang terjadi di hadapannya Satu desa keracunan begini Gila Ada sesuatu yang tidak beres Ujar Wiro Lalu dia meiompat menghadang orang pertama yang hendak menaiki tangga sambil mendukung dua orang anak keli sekaligus Bangsat Terima kasih telah menerima dan anak-anak menerima Hanya saja di tengah di tengah kepercayaan sesat itu Rakyat di cekoki pula dengan hasutan orang-orang keraton timur yang mengatakan bahwa melapetaka itu adalah akibat ingkar janjinya Seri Baginda untuk menyerahkan kekuasaan pada Gusti Bandoro Pangeran Harjo Kusumo Hasutan busuk Fitnah jahat Cerita sesat ujar seri baginda dengan rahang menggembung Kau sendiri tahu Paman Singaranu Cerita bahwa Raja Tua pernah mengatakan aku harus turun tahta dan menyerahkan kekuasaan pada adikku Harjo Kusumo itu jika aku sudah berusia 60 tahun tak pernah ada Isapan jempol yang dibuat-buat saja Berapa lama umurnya manusia? Aku tak mungkin akan memerintah sampai usia 100 tahun mungkin sekali adik Seri Baginda Pangeran Harjo Kusumo itu tidak sabar menunggu datangnya giliran jadi raja Mungkin juga saat ini kurang puas kalau hanya menjadi raja kecil di keraton timur yang dianggap masih berada di bawah kekuasaan dan kewenangan keraton barat Mungkin sekali begitu Tapi bukankah adikku itu masih sangat muda? Dia bisa menunggu dan sementara itu banyak belajar daripada para sesepuh keraton Tentang ilmu peperangan, ilmu sastra, ilmu agama, ilmu kebatinan dan kesaktian serta ilmu persilatan Jika dia menimba ilmu sebanyak-banyaknya saat ini maka kelak tiba saatnya dia dinobatkan menjadi raja sebagai penggantiku Dia benar-benar akan menjadi seorang raja yang matang, arif bijaksana, memiliki ilmu dunia dan ilmu akhirat raden masingaran Danu merenung sejenak Lalu berkata, jalan pikiran Seri Baginda mungkin tidak sama dengan yang dipunyai Pangeran Harjo Kusumo Saya rasa dia mempunyai kekhawatiran dengan lahirnya putra Seri Baginda Seri Baginda geleng-geleng kepala Adikku itu terlalu picik Puteraku kan jeng Gusti Pangeran Harjo belum berusia 40 hari Apa yang ditakutkannya? Bukankah tata kerama keraton kita menjamin haknya sebagai raja sampai puteraku itu berusia 21 tahun? Jangan-jangan adikku itu mulai punya pikiran macam-macam keserakahan, gila kekuasaan, bukan itu saja Seri Baginda Met-met-tu kita pernah melihat bahwa bala tentara keraton timur pernah mendapat petunjuk dan latihan perang-perangan dan sekelompok orang-orang seberang laut yang datang satu kapal penuh Para Seri Baginda langsung berubah Kalau begitu jangan-jangan keraton timur tengah menyiapkan satu pemerontakan Menyiapkan makar untuk merebut tahta kerajaan secara kekerasan Itu yang saya dan kepala bala tentara Raden Mas Janggolo dugakan Karena itu pula Janggolo telah memperkuat penjagaan di perbatasan Paman Patih, aku mengharap agar malah petaka yang menimpa rakyat kita cepat disingkapkan sebab-musabapnya Itu tugasmu paling utama karena kekuatan kita bersumber pada rakyat Kalau rakyat kacau, kerajaan akan ikut kacau dan kaum penyusup, mereka yang tidak senang akan mengambil keuntungan Tugas kedua awasi dengan ketat gerak-gerik orang-orang di keraton timur Kalau perlu selingapkan seorang atau beberapa orang met-met langsung ke dalam keraton tugas Akan saya jalankan Seri Baginda, Raden Mas Singaranu bangkit dari bangku taman yang didudukinya Membungkuk dalam-dalam lalu tinggalkan tempat itu Keraton timur Tumenggung jalak karso membungkuk dalam-dalam di hadapan Gusti Bandoro Pangeran Harjo Kusumo lalu berkata Ada kabar penting yang perlu saya beritahukan pada Seri Baginda Pangeran Harjo Kusumo lalu memberi isyarat pada permaisuri yang duduk di sampingnya agar masuk ke ruangan dalam Setelah hanya tinggal mereka berdua saja di tempat itu maka Sang Tumenggung baru membuka mulut Rakyat di barat berada dalam keadaan gelisah ketakutan Ratusan orang menemui ajal secara aneh Muka dan bibir biru, met mendelik dan tubuh kejangkaku Mereka mempercayai bahwa itu adalah akibat kemurkaan dengit penghuni karang gontor Banyak pengungsi yang terpaksa ditampung di desa-desa sekitar perbatasan Pangeran Harjo Kusumo, Raja Kecil di keraton wilayah timur termenung sesaat lalu berucap Ya, apa yang harus kukatakan? Kakaku yang berkuasa di barat tidak baik hubungannya dengan kita di sini Aku cuma bisa merasa kasihan Mungkin apa yang terjadi di sana merupakan satu kutukan atas keingkarannya terhadap pesan Raja Tua Sang Raja diam sejenak lalu bertanya Apa keluarga keraton ada yang turut menjadi korban sebegitu jauh dari beberapa keluarga abdi dalam telah ikut jadi korban Menerangkan jalak karso Tumenggung, walau kita prihatin atas apa yang terjadi di barat, namun itu adalah urusan orang-orang di sana Mereka punya Raja yang tentunya akan bertindak melakukan sesuatu Kita di timur ini harus selalu waspada Pasukan di sekitar perbatasan harus lebih meningkatkan penjagaan Mengenai para pengungsi biarkan mereka masuk dan menetap di wilayah kita Tapi mereka harus tunduk pada peraturan dan perintah kita Kelak jika tenaga mereka diperlukan untuk diambil sebagai para jurid Mereka harus siap tempur Kalau tidak sebaiknya pagi-pagi mereka diusir masuk kembali ke barat Saya mengerti Sri Baginda Saya akan meneruskan perintah ini pada seluruh jajaran pasukan kata Tumenggung Jalak Karso Bagaimana dengan latihan ketentaraan? Apakah ada kemajuan? Banyak sekali Sri Baginda Dayum waktu satu bulan di muka segala sesuatunya akan rampung Dan para pelatih itu bisa meninggalkan kita Satu bulan terlalu lama Tumenggu Sesuatu bisa terjadi secara cepat Apalagi saat ini seperti yang kau laporkan Tengah terjadi kekacauan di kalangan penduduk wilayah bayat Katakan pada kucuk pimpinan pelatih Agar jadwal latihan dapat diselesai dalam waktu tiga minggu Di muka akan saya sampaikan Sri Baginda Lalu Tumenggung Jalak Karso menjurah dalam-dalam dan berlalu dari hadapan Pangeran Harjo Kusumo Empat rumah panggung Ki Dukun Japara nampak gelap bulita Di kolong rumah mendekam sosok tubuh hampir tak bergerak Sikapnya seperti orang bersama di Namun ternyata sosok ini sengaja duduk tak bergerak di atas sebuah kayu potongan batang pohon Dia bukan lain adalah Ki Dukun Japara sendiri Dia tengah menunggu kedatangan seseorang Malam berlalu dengan cepat Dingin dan sunyi Di kejauhan terdengar salak anjing Sejak beberapa hari belakangan ini Tak ada lagi penduduk yang datang untuk minta pertolongan Karena memang semua penghuni desa dan kampung sekitar situ Sudah meninggalkan tempat kediaman masing-masing tanpa dapat dicegah Kematian aneh yang berturut-turut dialami oleh keluarga mereka Membuat penduduk menjadi sangat takut untuk menetap lebih lama Lagi pula sebagian besar penduduk di situ sudah mengetahui bahwa dalam menghadapi malapetaka kematian aneh itu Ki Dukun tidak mampu memberikan pertolongan Di kejauhan kembali terdengar salakan anjing Sunyi kembali Lalu lapat-lapat terdengar suara derap kaki kuda Makin lama makin keras tanda makin dekat Tak lama kemudian sosok kuda bersama penunggangnya muncul memasuki pekarangan rumah Ki Dukun Japara Orang tua bermata jeling ini cepat bangkit berdiri dan menyongsong kedatangan si penunggang kuda Yang saat itu telah berhenti sejarak sepuluh langkah di bawah bayang-bayang gelap pohon besar di samping rumah panggung Saya menunggu petunjukmu lebih lanjut Kisanak berkata Ki Dukun Japara begitu sampai di hadapan si penunggang kuda yang berpakaian serbah hitam Dan ternyata menutup kepalanya dengan sehelai kain hitam hingga hanya sepasang matanya saja yang kelihatan Apakah kau menjalankan tugasmu dengan baik Ki Dukun Japara orang di atas kuda bertanya dengan suara datar Sesuai permintaan Kisanak tempoh hari Semua sudah saya lakukan Berapa korban yang kau dapat keseluruhannya seharusnya 219 orang Namun 32 orang diselamatkan dan dapat hidup kembali Sepasang mata penunggang kuda nampak membeliak Apa maksudmu 30 orang diselamatkan dan hidup kembali Suara orang yang wajahnya tidak kelihatan itu menyentak dan berubah galak Sesuatu terjadi 4 malam lalu menerangkan Ki Dukun Japara Ada sekitar 5 lusin penduduk datang kemari untuk minta pertolongan Seperti petunjukmu, saya mengatakan tak bisa menolong karena ini adalah perbuatan dedemit karang gontor yang tengah murka Namun saat itu tiba-tiba saja muncul seorang pemuda tak dikenal yang mampu menolong lebih dari separoh korban yang berdatangan kemari Siapa adanya pemuda itu saya tidak mengenal sebelumnya Dia mengaku orang gunung Bernama Wiro Sableng, kau melakukan kesalahan besar Ki Dukun orang di atas kuda mendengus Ke, kesalahan apa yang saya buat Kisanak tanya Ki Dukun Japara dengan suara tercekat Mengapa kau biarkan orang itu memberikan pertolongan saya sudah berusaha mencegahnya Kisanak Namun dia bertindak cepat sekali Dan celakanya keluarga para korban ikut membantu Jelaskan bagaimana caranya pemuda itu memberikan pertolongan Apa dia membawa obat atau apa mula-mula dia menotok tubuh para korban di beberapa bagian Lalu menekan bagian perut hingga korban siuman dan memuntahkan ludah hitam pekat Setelah itu dia memberikan air perasan daun sirih menotok Memberi minuman air sirih Dan kau diamkan saja melakukan itu saya mencegahnya Kisanak Tapi tak berhasil Lagi pula saat itu si pemuda tampaknya mulai curiga pada saya Dia banyak bertanya pada orang-orang yang ditolongnya Dan dia mengatakan bahwa apa yang dialami orang-orang itu bukan karena dicekik atau disedot denmit Melainkan karena keracunan Ki Dukun Japara Suara orang di atas kuda bergetar menahan amarah Kau harus mencari pemuda itu dan membunuhnya Kau harus melakukan hal itu dalam waktu tujuh hari Kalau tidak lidahmu terpaksa ku cabut agar kau tidak bisa membuka mulut Itu yang paling ringan hukuman bagimu Jangan kira aku tidak mau menebas batang lehermu Ki Dukun Japara tertunduk dan lututnya terasa goyah Apakah kau telah mendapatkan para pembantu seperti yang ku perintahkan tempoh hari orang di atas kuda bertanya Sudah di sana, saya mendapatkan tiga orang Mereka telah menyebar kemana-mana, tiga orang masih kurang Paling tidak kau harus mendapatkan sepuluh orang Dan masing-masing satu dari sepuluh itu harus mendapatkan lagi paling tidak lima pembantu Kau mengerti Ki Dukun Japara, saya mengerti Ki Sana Jawab orang tua bermata jeling itu Dari kantong besar di pelana kudanya orang berpakaian serbah hitam mengeluarkan sebuah kantong kain yang tampak berat lalu melemparkan di depan kaki Ki Dukun Japara Itu bekal tugasmu yang baru Bagaikan pada semua pembantumu Mulai saat ini gerakan kalian bukan hanya di pinggiran kota raja Bukan cuma di desa-desa atau di kampung-kampung Tapi harus menyusup ke dalam kota raja Dan jika kau mampu masuk ke dalam keraton di barat Imbalan bagimu akan kulipat gandakan sampai lima kali Ki Dukun Japara tak berani menjawab karena dia tahu adalah mustahil baginya menyusup ke dalam keraton melakukan apa yang diinginkan orang itu Dari balik pakaiannya si penunggang kuda mengeluarkan sebuah kantong kecil yang ketika dipegang terdengar mengeluarkan suara berdering Karena telah membuat kesalahan, imbalanmu kali ini hanya sepertiga dayi yang dijanjikan Itu masih lebih baik daripada kau menerima hukuman kantong kain kecil berisi uang itu dilemparkan ke muka Ki Dukun Japara Karena tak berani menyambuti, kantong itu jatuh ke tanah Ketika si penunggang kuda hendak berlalu, Ki Dukun Japara beranikan diri membuka mulut Kisanak, aku mengulangi lagi pertanyaanku tempoh hari Siapakah kau ini sebenarnya tanda seru Ki Dukun Japara Jika aku datang sekali lagi dan kau berani mengulangi pertanyaan itu kembali, maka hanya ada satu hukuman bagimu Mampus habis berkata begitu orang berpakaian serbah hitam yang wajahnya tersembunyi di balik kain hentakan tali kekang kudanya Binatang itu menghambur ke depan, menyerempet Ki Dukun Japara hingga orang tua itu terpelanting dan jatuh jungkir balik di tanah Ketika dengan kesaktian dia berusaha bangkit si penunggang kuda sudah lenyap Tertatih-tatih Ki Dukun Japara mengambil kantong besar dan kantong kecil berisi uang Sesaat dia tertegak diam Lalu kantong uang dimasukkannya kebalik pinggang pakaian Dengan tangan gemetar dia kemudian membuka ikatan kantong kain yang besar Meskipun halaman itu gelap namun benda yang ada di dalam kantong, berupa bubuk putih kehuah nampak berkilauan Bubuk racun celaka, desis Ki Dukun Japara Ah, mengapa aku jadi terlibat dalam urusan Jahanam ini, dia menghela nafas panjang berulang kali Namun disadarinya tak ada gunanya menyesal Ratusan rakyat yang tidak berdosa telah jadi korbannya dan para pembantunya Lima angin laut selatan bertiup kencang dari arah tuluk Menerpa ke daratan, melewati pucuk-pucuk pepohonan kelapa Lalu menghantam bukit batu yang menghitam angker dalam kegelapan malam Di atas bukit batu paling tinggi tampak sebuah batu karang besar Selama ratusan bahkan mungkin ribuan tahun batu karang itu tegak menjulang di tempat tersebut Dikitis angin setiap saat, diterpa panas pada siang hari, dihantam hujan Sehingga akhirnya secara aneh alam membentuk batu karang itu menyerupai seorang lelaki memakai caping dan duduk menghadap ke laut Ombak di teluk selalu besar dan deras sepanjang tahun Itu sebabnya tak kelihatan sebuah pun rumah penduduk di situ Bagian teluk yang hanya dipenuhi oleh bebukitan batu itu membuat hampir tak ada orang yang datang ke situ Bukan saja karena memang sulit untuk mendaki bukit batu tersebut Namun juga disebabkan oleh tersiarnya cerita bahwa daerah tersebut adalah tempat bercokol atau sarangnya dedemit Penduduk menyebut bukit itu dengan nama karang gontor dan dengan sendirinya dedemit yang menghuninya disebut juga dedemit karang gontor Walau tadi dikatakan karang gontor hampir tak pernah didatangi manusia Namun adalah satu keluar kebiasaan kalau hari Kamis malam Jumat Kliwon itu tampak dua penunggang kuda melesat di atas kuda masing-masing menuju kaki bukit Di salah satu bagian bukit mereka meninggalkan tunggangan mereka lalu meneruskan perjalanan dengan jalan kaki Dan arah yang mereka tuju adalah justru puncak bukit tertinggi Puncak karang gontor Melihat pada kera mereka mendaki bukit batu yang setengah berlari Jelas kedua orang itu memiliki ilmu lari serta ilmu meringankan tubuh yang tinggi Ketika bulan di langit muncul di balik awan kelabu, wajah kedua orang itu kelihatan lebih jelas Ternyata mereka adalah dua orang tua lanjut usia yang telah sama-sama berambut putih Yang satu memakai pakaian ringkas berwarna biru muda Satunya lagi biru gelap dan membawa sebuah bungkusan Ketika kembali rembulan di saputawan dan keadaan di seantara bukit batu menjadi gelap Dua orang tua itu mempercepat lari masing-masing hingga tak berapa lama kemudian Keduanya sampai di puncak bukit batu di mana terdapat batu karang tinggi besar berbentuk Orang duduk memakai caping Terpaan angin keras sekali dan dingin bukan main Tapi dua orang tua itu tenang-tenang saja Pakaian di dan rambut putih mereka tampak berkibar-kibar Untuk beberapa lamanya mereka memandangi batu karang besar di depan mereka Lalu memandang berkeliling Orang tua di sebelah kanan yang berpakaian biru muda memandang ke arah tuluk Laut tampak hitam dalam kegelapan Ombak besar mendebur keras di atas pasir tuluk Orang tua ini berpaling pada kawan di sampingnya lalu bertanya Bagaimana bisa kita mulai? Sebaiknya kita mulai saja Agar cepat selesai dan kembali ke kota raja Terus terang aku menyaksikan adanya mahluk halus yang mendekam di sini Kalau bukan seri baginda yang memerintahkan Jangan harap aku mau melaksanakannya Apa yang kau katakan juga merupakan pendapatku Surah Markung menyahuti kakek satunya Lalu orang tua berpakaian biru gelap ini membuka bungkusan yang dibawanya Isinya ternyata sebuah pendupaan lengkap dengan arangnya Pendupaan itu diletakannya di atas batu Tepat di hadapan batu karang besar tinggi Lalu dibantu oleh kawannya Dengan susah payah dia mulai menyalakan arang di dalam potong Arang dapat dibakar hidup Potongan arang yang telah hidup Meremlet membakar potongan-potongan arang lainnya Hingga kesudahannya seluruh arang dalam pendupaan itu menyala terang Dari dalam saku pakaiannya orang tua bernama Surah Markung mengeluarkan sebongkah kemenyan Benda ini diremasnya hingga menjadi kepingan-kepingan kecil Lalu dengan mulut komat kamit membacakan sesuatu Hancuran kemenyan itu ditebarkannya di atas barai yang menyala Sekejapan saja seantara puncak karang gontor itu telah tenggelam dalam bau kemenyan Hingga suasana di tempat itu menjadi terasa sangat angker Orang tua bernama Surah Markung berbisik pada kawannya tapak jingga Kau membaca doa pertama dan ketiga Aku doa kedua dan keempat Lalu kita sama-sama mengakhiri dengan doa kelima Orang tua bernama tapak jingga mengangguk Lalu dua orang itu duduk bersilah di atas batu Letakkan tangan di atas ujung lutut dengan tapak membuka menghadap ke atas Masing-masing sama memejamkan matu dan tapak jingga mulai melaratkan doa pertama Selesai doa kelima yang dibacakan bersama-sama Surah Markung Engkat kedua tangannya tinggi-tinggi ke atas dan mulutnya menyerukan kalimat demi kalimat Penghuni karang gontor, siapapun engkau adanya Makhluk gait atau makhluk halus Kami berdua Surah Markung dan tapak jingga datang membawa salam persahabatan Jika kau memang makhluk yang disebut dedemit karang gontor Maka ketahuilah, kedatangan kami kemari bukan untuk mengganggumu Kami diutus oleh Seri Baginda Raja untuk menyampaikan pesan Agar kau didemit karang gontor Sudilah untuk tidak lagi mengganggu rakyat kerajaan Jika selama ini ada hal-hal yang tidak berkenaan dan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan Kami mohon maafmu Kami datang membawa kembang tujuh rupa, telur ayam tujuh butir, madu tujuh mangkuk dan rokok putih tujuh batang Lalu dari bungkusan yang tadi di bawah tapak jingga dikeluarkan benda-benda yang disebutkan itu Diletakkan di atas daun beralahkan kain putih dan dikembangkan di atas batu Suromarkum memberi isyarat pada kawannya Tapak jingga lalu mengangkat tangan dan meneruskan kata-kata suromarkum tadi Dedemit karang gontor Raja kami percaya bahwa kau adalah sahabat Seri Baginda dan kerajaan Kami semua percaya kau tidak akan mengganggu lagi rakyat Kerajaan dengan kematian-kematian aneh itu Kami minta diri sekarang Ketika kedua orang tua itu bersiap-siap untuk bangkit Tiba-tiba ada suara meneru disertai sesuatu yang melesat ke arah pendupaan Lalu u-u-u-us Baral menyala di atas pendupaan padam dan asap mengepul Ada yang menyiramkan air bisik tapak jingga dengan suara klu Baik dia maupun kawannya menjadi sama-sama pucat saking kagetnya Cerita tentang Dedemit karang gontor ternyata bukan isapan jempol belaka Makhluk itu benar-benar ada balas berbisik suromarkum Tengkuk kedua orang tua itu serta merta menjadi dingin Saat itulah terdengar suara tawa mengekeh dari balik batu karang tinggi besar Bukan suara tawa mengekeh biasa, karena jelas bukit batu itu terasa bergetar Makin pucatlah wajah kedua orang tua utusan seri baginda itu Tapak jingga seperti hendak terkencing di celananya Dedemit karang gontor, rupanya, rupanya kau ada di sini Kau tentu telah mendengar kata-kata kami tadi Kami datang sebagai sahabat, berkata suromarkum B, benar, kami datang membawa salam persahabatan dari seri baginda Menimpali tapak jingga Tawa mengekeh dari balik batu karang besar semakin keras Makin keras lalu tiba-tiba lenyap Berganti dengan suara membentak yang membahana di antara deru angin dari teluk Dua tua bangka tolol Sejak kapan Dedemit karang gontor doyan makan kembang Tapak jingga dan suromarkum saling pandang dengan muka pucat Lekas kau jawab, bisik tapak jingga Dedemit karang gontor, harap dimaafkan Kembang tujuh rupa itu kami bawa memang bukan untuk dimakan Tolol terdengar suara memaki dari balik batu Lalu telur ayam mentah itu Apa kau kira aku Dedemit karang gontor suka makan telur mentah? Kenapa tidak kalian rebus atau goreng lebih dahutu sebelum dibawa kemari? Tolol mohon kami dimaafkan Dedemit Kata suromarkum ketakutan Tujuh mangkuk madu racun itu buat apa? Tolol Kalian kira aku Dedemit karang gontor doyan makan madu tanpa roti? Tolol maafkan kami Dedemit karang gontor Kini tapak jingga yang bicara Rokok putih sebesar lidi itu untuk apa? Untuk mengorek peling aku? Tolol Kalian seharusnya membawa serutu besar Bukan rokok putih kecil Biar ku sumpalkan tujuh batang rokok itu kemetu Kalian maafkan kami Dedemit karang gontor seru tapak jingga dan suromarkum berbarengan seraya beringsut mundur Masing-masing sama alirkan tenaga dalam ke tangan kiri kanan Jika mahluk itu benar-benar hendak mencelakai mereka Tak ada jalan lain Melawan sebelum dibikin konyol Dua tua bangkat Tolol malam ini aku masih mau mengampunkan tindak tanduk kalian Tapi dengan satu syarat Kalian telan habis semua persembahan yang kalian bawa itu Kembang, rokok, madu dan telur Lakukan cepat Kalau tidak kalian berdua tak akan kembali lagi ke kota reja celaka kita Suromarkum memberanikan diri berkata Kami akan lakukan apa yang kau perintahkan Dedemit karang gontor Madu dan telur akan kami makan habis Tapi mohon maafmu Mana mungkin kami menelan rokok dan kembang itu Kalau begitu biar tubuh kalian berdua yang akan kutelan Daging kalian pasti sudah alot Tapi malam-malam lapar dan dingin begini lebih baik daripada makan angin Terdengar suara tawa mengekeh Kembali bukit karang itu bergetar Lalu terdengar suara bergemeletakan seperti suara geraham yang saling bergeseran satu sama lain Menyusul suara mengeram macam ada harimau yang hendak menerkam Dedemit karang gontor pekek tapak jingga Jangan telan kami, kami akan lakukan apa yang kau katakan Lalu orang tua ini cepat menyambar mangkuk madu Suromarkum mengikuti apa yang dilakukan kawannya Satu demi satu madu dalam mangkuk mereka minum Setelah habis mereka lalu pecahkan tujuh butir telur dan telan isinya Kini tinggal kembang dan rokok Dari balik batu karang terdengar suara keras Bagus Sekarang lekas telan kembang lalu rokok itu Berani membangkang ku cabik tubuh kalian Dan karena benar-benar ketakutan setengah mati Suromarkum dan tapak jingga langsung merauk kembang dan menyumpalkannya ke mulut masing-masing Baru sekali mereka mengunyah dari balik batu karang besar terdengar suara tertawa bergelap Suara tawa kali ini sangat lain dengan suara mengekeh tadi Suara tawa yang mereka dengar kini adalah suara tawa manusia Bersamaan dengan itu dari balik batu karang muncul sesosok tubuh Suromarkum dan tapak jingga semburkan kembang tujuh rupa yang barusan hendak mereka telan Memandang tajam-tajam ke depan Setelah pasti sekali bahwa sosok tubuh yang melangkah sambil tertawa ke hadapan mereka itu adalah manusia biasa adanya Maka membentaklah kedua orang tua ini dengan marah Bangsat siapa kau? Enam yang dibentak kembali tertawa bergelap Sementara tapak jingga dan suromarkum memandang dengan macu berapi-api Seperti yang kalian lihat sendiri berkata orang yang muncul dari balik batu karang besar Aku manusia biasa seperti kalian Bukan makhluk halus atau makhluk gaib Bukan pula dedemit karang gontor yang barusan sesajenya kalian lahap Ha, ha, ha sebagai dua orang tokoh silat istana Walaupun dari tingkat ketiga Bukan saja dua orang tua itu menjadi sangat malu Namun sekaligus juga menjadi sangat marah karena merasa dipermainkan Anak muda Kau telah lancang mempermainkan kami Bersiaplah untuk menerima pembalasan teriak tapak jingga Lalu dia melompat ke arah si pemuda dan menghantam dengan tangan kanannya Suromarkum tidak tinggal diam Dia menghambur sambil lepaskan satu jotosan Dua serangan itu ternyata bukan serangan biasa Tapi yang bisa membawa risiko kematian Karena tapak jingga menghantam ke arah dada di bagian jantung sedang suromarkum mengebuk ke arah batok kepala Sabar Tunggu dulu berseru si pemuda Lalu dengan gerakan aneh Seperti orang mabok terhuyung-huyung dia sudah berpindah tempat Menjauh beberapa tombak Dua serangan tadi hanya sempat melabrak tempat kosong Inilah ilmu silat orang gila ciptaan kakek sakti bernama Tua Gila yang merupakan salah seorang datuk silat di pulau Andalas Ketika berkelana di pulau itu murid sento gendeng sempat bertemu dengan Tua Gila bahkan menerima beberapa jurus utama ilmu silat orang gila tersebut Dalam perkelahian di tempat sempit seperti di puncak bukit karang itu, ilmu silat ini sangat cocok dipakai menghadapi lawan Kini kagetlah kedua orang tua itu melihat bagaimana serangan mereka mampu dihilangkan lawan dengan gerakan seperti acuh tak acuh saja Kalian berdua dengar dulu kembali si pemuda berseru Jika kalian berdua memang orang-orang kerajaan maka kita adalah orang satu golongan Kenapa ribut-ribut harus berkelahi kami tidak mengenal manusia kurang ajar sepertimu Apalagi merasa satu golongan bentak surah markum Lalu dia berkata pada kawannya Tapak jingga, mari kita bunuh pemuda kurang ajar ini biar rohnya benar-benar jadi dedemit di tempat ini walah Kalau aku jadi dedemit, kalian berdualah yang akan ku cari lebih dulu Ku sedot ubun-ubunnya sampai mampus dengan muka biru matemendeli Surah markam dan tapak jingga yang kembali hendak menyerbu menjadi terkejut dan sesaat hentikan serangan mereka Tapak jingga, kelihatannya pemuda ini ada sangkut pautnya dengan kematian aneh ratusan rakyat di kerajaan Jangan-jangan dialah yang menjadi pangkal bahalanya menyahuti tapak jingga Pemuda kurang ajar sebelum nyawamu lepas dan bangkaimu kami buang ke teluk di bawah sana Lekas katakan siapa dirimu Apa sangkut pautmu dengan kematian aneh penduduk kerajaan Si pemuda tertawa lebar mendengar bentakan surah markum itu Aku tidak punya sangkut paut dengan kematian rakyat kerajaan itu jawabnya Beritahu namamu Juga gelar kalau kau memilikinya menghardi tapak jingga Nama ku Iro Sableng Orang Sableng macam ku tentu saja tidak memiliki gelar jawab si pemuda yang ternyata adalah murid nenek sakti Sinto Gendeng dari Gunung Gede Pemuda konyot kurang ajar Jika kau tidak ada sangkut paut dengan malapetaka aneh di kerajaan Mengapa kau mengetahuinya dan ada keperluan apa kau berada di karang gontor ini Aku kesini untuk menyelidiki hal Yahwal de Demit itu Tapi caranya tidak sama dengan kalian Kalian berdua memulai dengan dasar mempercayai bahwa mahluk bernama de Demit Karang Gontor itu memang ada Sedang aku untuk membuktikan bahwa mahluk itu sama sekali tidak ada Sekaligus untuk menyelidiki siapa sebenarnya yang menjadi biang keladi Bersembunyi di balik sandiwara maut ini siapa percaya ucapanmu bentak tapak jingga Siapa minta kau percaya ucapan ku tukas pendekar 212 pula Dua tokoh silat istana mau mauan percaya pada de Demit Mengantar sesajen segala, berdoa yang bukan-bukan Kalau ku sebut kalian berdua tolol apakah salah merah padam wajah kedua orang tua itu Karena tak sanggup menahan marah, keduanya kembali menyerbu biro Kembali pendekar itu keluarkan jurus-jurus silat tua gila Tubuhnya sempoyongan, berputar-putar, kadang-kadang berjingkrak yang kemari Dan semua gerakan aneh serta lucu yang dibuat oleh wiro selalu berhasil mengelakkan keroyokan serangan dua tokoh silat kerajaan itu Sebelas jurus menyerang terus tanpa hasil lalu lima jurus lagi dan tetap tak berhasil Suruh markum dan tapak jingga saling memberi isyarat Keduanya keluarkan suitan keras dan dikejapan itu juga tubuh mereka seolah lenyap di telan kegelapan Walau kini kehilangan kedua lawannya namun sepasang telinga pendekar 212 dapat mendengar siuran-siuran angin di sekitarnya Pertanda bahwa dua lawan itu masih ada di situ dan terus menyerangnya Wiro lindungi diri dengan lepaskan terus menerus pukulan sakti bernama benteng angin berhembus tindih menindih deru angin menggelegar di puncak bukit karang itu Dua tokoh silat istana sama terkejut ketika setiap kali berusaha mendekat untuk melancarkan serangan Tubuh mereka terpental disapu oleh angin pukulan lawan Sambil berteriak marah suruh markum dan tapak jingga perlihatkan kembali sosok tubuh mereka Keduanya tidak menyangka ilmu lenyap selaksa yang barusan mereka keluarkan begitu mudah dipatahkan lawan hingga terpaksa keduanya memperlihatkan diri kembali dan lanjutkan serangan-serangan Jurus-jurus yang mereka pergunakan kali ini adalah jurus serangan berantai yang dilancarkan sambil memutari lawan Di tempat sempit seperti di atas bukit, karang tersebut, jurus-jurus serangan ini memang ampuh karena sedikit demi sedikit mereka memperciut lingkaran serangan dan akhirnya pendekat 212 terjepit di tengah-tengah Beberapa kali serangan lawan mulai menyengat menghajar murid sentuh gendeng Sambil menahan sakit Wiro bergerak menuju pinggiran pedataran batu sebelah kanan Begitu dia sampai di pinggiran batu, serta merta 2 penyerang tak bisa lagi mengelilinginya, kecuali mau jatuh ke teluk di bawah sana Suruh markum memaki melihat kecerdikan pemuda ini Mau tak mau dia dan tapak jingga harus berkelahi lagi secara berhadap-hadapan Namun baik tapak jingga maupun suruh markum mereka kini melihat adanya peluang untuk mencelakakan lawan Sekalipun mereka sulit untuk mengebuk langsung, asal mereka bisa menggeser kedudukan kedua kaki Wiro ke belakang Maka pemuda itu tak ampun lagi akan jatuh ke dasar teluk Itulah sebabnya kini kedua tokoh silat istana itu melancarkan tendangan bertubi-tubi ke arah kedua kaki Wiro Berulang kali pendekar 212 harus melompat ke atas sambil membagi serangan balasan pada kedua penyerangnya Tapi dua orang itu selalu berhasil mengelak bahkan terus menyerbu tak mau memberi kesempatan bagi Wiro untuk dapat menyingkir dari tepi bukit batu Eh dan, tadi aku mengharap bisa lepas dari serangan melingkar dan menjepit Kini malah keadaanku tambah berbahaya memaki Wiro dalam hati Sambil melayani dengan hati-hati serangan dua lawan, Wiro memutar otaknya Dia sebenarnya tidak ada silang sengketa dengan dua orang tokoh silat istana itu Tidak ada gunanya melepaskan pukulan-pukulan sakti seperti pukulan sinar matahari Namun jika dia terdesak terus dan tak sanggup keluar dari pinggir bukit batu itu Lambat lawan dia pasti kena gebuk atau tergelincir jatuh Setelah memutar otak beberapa lama, tiba-tiba Wiro keluarkan bentakan keras Meskipun dua lawan berpengalaman itu tidak terpengaruh oleh bentakan itu Wiro teruskan apa yang direncanakannya Secepat kilat dia jatuhkan diri di pinggiran bukit batu Bersamaan dengan jatuhnya tubuhnya ke bawah Wiro menelikung kedua kaki Suromarkum dengan tangan kiri Sedang kakinya menjepit salah satu kaki tapak jingga Dua orang itu terkejut ketika tubuh mereka tertarik ke pinggiran bukit batu Selagi mereka berusaha melepaskan diri Wiro sudah lebih dulu menotok tubuh Suromarkum hingga orang tua ini jatuh tak berkutik dalam kempitan tangan kirinya Sebagian tubuh Suromarkum berada di atas batu Sebagiannya lagi ia itu sebatas pinggang ke atas tergantung di atas teluk Tentu saja orang tua ini ketakutan setengah mati Kalau dirinya dalam keadaan tertotok kaku itu sempat jatuh ke arah batu-batu karang di bawah sana Tapak jingga berhasil lepaskan dirinya dari jepitan kaki Wiro Dan siap menghujamkan satu tendangan ke arah bawah perut pendekar itu Namun orang ini batalkan serangannya Meskipun dia sempat menciderai Wiro Belum tentu dia bisa menyelamatkan kawannya Sekali tubuh Wiro mencelat dihantam tendangannya Maka Suromarkum yang ada dalam jepitan tangan kiri Wiro akan ikut mencelat jatuh ke bawah teluk Melihat lawan ragu Kesempatan ini dipergunakan oleh Wiro untuk balikan tubuh lalu berdiri dengan cepat Ketika berdiri, tubuh kaku Suromarkum sudah berada di bahu kanannya Tapak jingga Sedikit saja kau bergerak hendak menyerangku Ku lempar tubuh kawanmu ini ke batu-batu karang di bawah teluk manusia licik maki tapak jingga Wiro tertawa lebar Sekali-kali perlu kelicikan dalam hidup ini Apakah kau dan kawanmu tidak merasa licik? Sebagai tokoh silat istana mengeroyok seorang lawan tapak jingga tidak menjawab Hanya mukanya saja yang jadi merah dalam kegelapan Pendekar 212 perlahan-lahan turunkan tubuh kaku dan bisu Suromarkum Begitu kedua kaki Suromarkum menginjak tanah Wiro lepaskan totokan di tubuh orang tua itu lalu mendorongnya kuat-kuat ke arah kawannya Tapak jingga cepat menahan tubuh Suromarkum Kau tak apa-apa Suromarkum aku tidak cedera Siapa sebenarnya pemuda itu? Ilmu silatnya aneh Kalau dia mau tadi dia bisa melemparkanku ke jurang batu di bawah teluk Kata Suromarkum pula Aku berniat menyerangnya lagi Kita belum mencoba jurus-jurus ilmu silat selusin tangan besi Menyahuti tapak jingga Aku tak punya selera lagi meneruskan perkelahian ini tapak jingga Lagi pula aku punya firasat Kita berdua belum tentu mampu mengalahkan pemuda gondrong itu Kalau begitu sebaiknya kita tinggalkan bukit karang gontor ini Aku tidak mau pemuda sableng itu mengejek dan mempermainkan kita Seperti tadi tapak jingga memberi isyarat pada kawannya Tapi Suromarkum tetap berdiri di tempatnya bahkan menegur pendekar 212 Anak muda, siapakah sebenarnya? Tadi kau menyebut sebagai orang segolongan dengan kami Apa maksudmu? Bukankah kalian tengah menyelidiki perkara? Malah petaka kematian begitu banyak penduduk yang terjadi Akhir-akhir ini tapak jingga dan Suromarkum sama menghiakan Nah aku pun melakukan hal yang sama Penyelidikanku memberi kenyataan bahwa semua korban yang mati biru itu Bukan karena dicekik atau disedot gedemit Tapi semua mati keracunan-keracunan mengulang Suromarkum Ada orang yang sengaja meracun Entah makanan atau minuman mereka Karena dedemit karang gontor disebut-sebut dan dikaitkan dengan peristiwa ini Maka aku menyelidik sampai di sini Ternyata aku tidak menemukan apa-apa Kecuali kalian berdua yang mula-mula sempatku sangka kaki tangan dedemit itu Jika rakyat yang mati memang adalah korban keracunan seperti katamu Ini adalah satu hal aneh luar biasa ujar Suromarkum Pertama, siapa yang mau-mauan begitu tega meracun irakyat? Kedua apa maksud mereka? Melakukan peracunan ku tambahkan satu pertanyaan lagi menyambung Wiro Di kota Raja dan di keraton begitu banyak ahli pengobatan Mengapa tak satu orang pun mengetahui dan mengatakan bahwa korban adalah akibat keracunan Bukan dibunuh oleh dedemit mendengar kata-kata Wiro itu Suromarkum dan Tapak Jingga jadi saling pandang Pemuda ini benar, Tapak Jingga Ada yang tidak beres di kota Raja Kita harus cepat kembali, bisik Suromarkum pada kawannya Lalu dia berpaling pada Wiro Anak muda, malam ini kami yang tua mendapat pelajaran berguna darimu Kami tidak akan melupakan hal ini Kami berharap dapat berjumpa denganmu di lain kesempatan Kalau boleh aku bertanya Untuk siapakah kau bekerja melakukan penyelidikan? Tanya Tapak Jingga Untuk orang-orang yang jadi korban itu Untuk kebenaran jawab Wiro lalu memutar diri dan tinggalkan kedua erang tua itu lebih dahulu Tujuh hujan grimis turun bersamaan dengan lenyapnya rembulan di balik awan tebal Udara dingin mencucuk tulang dan kesunyian mencengkam desa Panglul Rejo yang terletak jauh di tenggara kota Raja Bersamaan dengan bertiupnya angin malam Dari kelokan jalan muncul dua penunggang kuda Keduanya mengenakan pakaian hitam dan wajah masing-masing ditutup dengan cadar sebatas mata Anehnya dua orang ini sengaja menunggang kuda dengan langkah sangat perlahan sehingga drap delapan kaki kuda tunggangan itu hampir tidak terdengar Sambil bergerak keduanya memandang ke kiri dan ke kanan Memperhatikan setiap bidang tanah yang mereka lewati Meneliti rumah-rumah penduduk yang terletak saling berjauhan Kau lihat tambak ikan di sebelah sana Penunggang kuda di sebelah kanan berbisik pada kawannya Ah, matamu tajam sekali kawan Itu sasaran paling empuk yang kita temui malam ini Kau atau aku jika kau mau silahkan saja Mendengar ucapan kawannya itu penunggang kuda di sebelah kanan segera turun dari kudanya Tunggu aku di tempat gelap sana Awasi keadaan sekitar sini Jika ada bahaya lekas beri tanda Kata orang itu begitu turun dari kuda Lalu dia melangkah mengendap-endap ke arah sebuah tambak ikan Di kejauhan kelihatan sebuah rumah berada dalam keadaan gelap Begitu sampai di tepi, tambak ikan Orang ini memandang dulu berkeliling Ketika dirasakannya aman Cepat-cepat dia mengeluarkan sebuah kantong kecil Terbuat dari kulit kerbau yang ujungnya diikat kencang dengan seutas tali Dengan cepat dibukanya tali ini lalu dari dalam kantong yang kini terbuka Ditebarkannya sejenis bubuk berwarna putih kelabu ke dalam tambak Setelah itu kantong kulit diikatnya kuat-kuat lalu dengan cepat dia kembali menemui kawannya Selesai bertanya kawan yang menunggu Beres jawabnya seraya melompat naik ke atas punggung kuda Dari situ kedua orang bercadar hitam itu melanjutkan perjalanan memasuki desa Tanggul Rejo lebih ke dalam Seperti tadi, keduanya tak mau memacu kuda tunggangan Melainkan bergerak perlahan sebentar lagi sudah lewat tengah malam Penunggang kuda di sebelah kiri berkata Menurut penyelidikanku ada sekitar 40 rumah di desa ini Berarti ada 40 sumur yang harus kita kerjakan Menurutmu apa kita punya waktu melakukannya sesuai petunjuk Tak perlu semua sumur kita kerjakan Jika dapat separuhnya saja itu sudah cukup Nah, lihat Di depan sana ada rumah Kulihat sebuah sumur di sebelah belakang Giliranmu turun tangan Kawan, aku akan mendatangi rumah di sebelah sana Lekas bergabung jika pekerjaanmu selesai Dua penunggang kuda berpisah Satu jalan terus, lainnya membelok ke kanan Memasuki pekarangan besar sebuah rumah Langsung menuju ke halaman belakang di mana terdapat sebuah sumur Di tepi sumur, tanpa turun dari kudanya Orang itu mengeluarkan sebuah kantong kulit Membuka ikatannya Lalu bubuk putih kebuah yang ada dalam kantong Dituangkannya sedikit ke dalam sumur Sehabis memasukkan bubuk itu ke dalam sumur Dia cepat-cepat mengikat kantong kulit Simpan kembali kantong itu di balik pakaiannya Lalu bergerak memutar kudanya Pada saat itulah terdengar suara anjing menggonggong Mula-mula hanya seekor saja Namun sesaat kemudian ada setengah lusin anjing yang berlompatan dari tempat gelap Keenam anjing itu mengerubungi kuda sambil terus menyala Selaka keluh si penunggang kuda Dia cepat menyentakan tali kekang kuda tunggangganya Binatang ini meringkik keras Hampir bersamaan dengan ringkikan itu Dari arah rumah terdengar suara membentak Siapa di luar lalu terdengar suara pintu terbuka Menyusul suara tong-tong yang dipukul terus-menerus Suara tong-tongan dari arah rumah itu dalam waktu cepat mendapat sambutan dari berbagai jurusan Si penunggang kuda menjadi panik Dia memacu kudanya sekencang-kencangnya tetapi enam ekor anjing tadi ternyata ikut mengejar Hatinya tercekat ketika di depan sana dilihatnya ada serombongan orang Tangan kiri memegang ngobor Tangan kanan membawa berbagai macam senjata Melihat hal ini penunggang kuda itu cepat memutar kudanya ke arah dari mana dia datang sebelumnya Namun dari arah itu pun bermunculan banyak sekali orang yang membawa obor serta senjata Dari kedua ujung jalan dua rombongan orang itu mendatangi dengan cepat seraya berteriak-teriak Tangkap Bunuh penebar racun cincang sampai lumat gantung kaki ke atas kepala ke bawah jantung si penunggang kuda bercadar serasa copot Terlebih lagi ketika dilihatnya dari bagian gelap di kiri kanan jalan bermunculan pula orang-orang yang membawa obor dan senjata Menyadari dirinya terkurung di tengah-tengah dan terancam bahaya maut mengerikan orang itu menjadi nekat Dia mengebrak kudanya berusaha menerobos kepungan orang di sebelah selatan jalan Dua orang pengurung terjengkang dihantam kaki kuda Tapi penunggangnya sendiri tak berhasil lolos Seseorang sempat menarik kakinya hingga tubuhnya terlontar dan jatuh terbanting ke jalanan Cincang bunuh sebatang golok menyambar membabat dada Sebatang tombak menyorong ke depan Terang Golok yang seharusnya membacok kepala itu tertahan oleh batang tombak Bersamaan dengan itu ada orang yang berteriak Tunggu ternyata dia adalah kepala desa Tanggul Rejo Kepala desa ini pula yang tadi menangkis bacokan golok Orang banyak mengeluarkan suara kemarahan dan kutuk serapah ditujukan pada kepala desa itu Kepala desa cepat menguasai keadaan dengan berteriak Membunuh keparat penyebar racun ini mudah saja Aku ingin cepat-cepat menggorok lehernya mencincang kepalanya Tapi dengar Kita harus menyelidik Dia harus dipaksa memberi keterangan mengapa dia menebarkan racun di desa kita Siapa yang menyuruh mendengar kata-kata kepala desa itu Orang banyak mengendur sedikit kemarahan mereka Namun seseorang masih sempat membutut tepas kain hitam yang menutupi wajah lelaki yang terbujur di tanah setengah bergelung Tak satu orang pun mengenali tampang manusia itu Berarti dia bukan penduduk desa Tanggul Rejo Selagi orang desa menahan amarah dan selagi kepala desa berbicara Orang yang terguling di jalanan itu tidak sia-siakan kesempatan Mati desa darinya memang sudah jadi bagiannya Tapi dia tidak mau mati dicincang dan ditembus puluhan senjata Maka dengan cepat dia keluarkan kantong kulit yang ada di balik pinggangnya Lalu cepat sekali dia menuangkan bubuk putih kebuah yang ada dalam kantong ke dalam mulutnya yang dibuka lebar-lebar Kejadian itu berlangsung cepat sekali Tidak terduga oleh semua orang yang ada di tempat itu Tidak perlu menunggu lama Orang ini mulai melejang-lejang Mukanya menjadi biru sampai ke bibir Sepasang macu membeliat Dari tenggorokannya ada suara menggeru lalu menyembur busah dan air berwarna hitam pekat Kurang ajar Bangsat itu menenggak racun yang dibawanya sendiri teriak seseorang Dia bunuh diri kita terlambat teriak kepala desa lalu dengan marah ditendangnya kepala orang itu Apa yang terjadi kemudian sungguh mengerikan Puluhan macam senjata berkelebat menusuk dan menghunjam di sekujur tubuh orang itu Mukanya tak bisa dikenali lagi Aku yakin bangsat itu tidak datang sendirian seorang lelaki yang hanya mengenakan celana pendek hitam berkata Dia menurunkan obornya ke salah satu bagian jalanan Yang jauh dari kerumunan orang banyak Lihat katanya Di tanah ada jejak-jejak lebih dari seekor kuda Paling tidak ada dua kuda yang lewat di sini Kalau begitu kita harus menyebar lalu memeriksa setiap pelosok desa Berkata kepala desa pula aku setuju seseorang menyahuti Jika bangsat satu itu ketemu Tak perlu diberi waktu untuk bertanya segala Gorok leharnya Cincang kepala dan tubuhnya Habis perkara seorang penduduk desa menimpali Delapan di malam yang sama Di desa Lebakwangi yang terletak di sebelah barat kota raja Seorang penunggang kuda sejak tadi mendekam di balik lumbung padi Yang terletak di pekarangan belakang sebuah rumah besar Milik seorang hartawan yang puteranya menjadi salah seorang kepala pasukan di keraton barat Di halaman belakang itu Seorang lelaki tua tampak tengah merapikan susunan kayu api Orang yang mendekam di balik lumbung padi sudah tidak sabaran Matanya pulang galik memperhatikan si orang tua dan sumur yang terletak hanya sepuluh tombak saja di sebelah kiri lumbung padi Tapi karena sumur itu berada di halaman terbuka Jika dia mendekati mustahil orang tua itu tak akan melihatnya Orang tua celaka itu ada-ada saja yang dikerjakan memakisi penunggang kuda Apa perlu kudereskan saja dia lebih dulu Walaupun sudah punya pikiran seperti itu Nyatanya orang di balik lumbung memutuskan untuk menunggu saja sampai orang tua di sebelah sana selesai dengan pekerjaannya Kalau kayu api itu sudah disusunnya dengan rapi Pasti dia akan masuk ke dalam rumah Begitu orang di balik lumbung berpikir Tetapi, setelah selesai merapikan kayu api Orang tua tadi kini malah mengambil sebuah sapu lidi besar dan mulai menyapu Sialan runtuk orang di balik lumbung Dia raba golok di pinggang kirinya Lalu bergerak keluar dari balik lumbung Orang tua yang tengah menyapu halaman angkat kepalanya dan berpaling ketika mendengar ada suara telapak kaki kuda mendatangi Disangkanya putra majikannya yang datang Raden, kaukah itu tegurnya Namun begitu penunggang kuda tersebut sampai di hadapannya terkejutlah orang tua itu Si penunggang kuda ternyata seorang berpakaian serbah hitam yang wajahnya ditutup dengan kain berwarna hitam pula Rampok desis orang tua itu Sapu di tangannya dilemparkan Dia memutar tubuh untuk lari seraya berteriak Namun dia hanya sempat memutar tubuhnya sedikit saja dan sebelum mulutnya bisa berteriak Sebilah golok telah berkelebat dalam kegelapan malam Orang tua yang malang itu terhuyung nanar sambil menggapai-gapai ke udara Pangkal lehernya hampir putus Darah mengucur Dia berusaha keras untuk berteriak Tapi hanya lidahnya yang terjulur Setelah itu tubuhnya terhempas jatuh ke tanah Orang berkuda sarungkan kembali golok berdarah Lalu bergerak mendekati sumur Di tepi sumur dia mengeluarkan sebuah benda berbentuk bulat sepanjang satu setengah jengkal Yang ternyata adalah sebatang bambu kecil Dengan cepat dibukanya sumbat kain di salah satu ujung bambu Lalu bubuk putih kebuah yang ada dalam bambu itu dipercikannya ke dalam sumur Selagi dia melakukan hal itu tiba-tiba dari dalam sumur melesat keluar dua buah tangan yang langung mencekal pergelangan tangan si penunggang kuda Penunggang kuda itu berteriak saking kagetnya Lalu terdengar suara keraak Untuk kedua kalinya orang di atas kuda berteriak Kali ini karena tulang lengangnya telah dipatahkan oleh dua tangan yang mencuat keluar dari dalam sumur Tabung bambu berisi bubuk racun yang dipegangnya terlepas dan jatuh di pinggir sumur Tubuhnya sendiri terbetot jatuh dari atas punggung kuda Ketika dia berusaha bangkit berdiri di hadapannya berdiri sesosok tubuh berpakaian serba putih Kurang ajar Bangsat ini rupanya Bagaimana dia bisa mendekam sembunyi di dalam sumur itu miru untuk orang yang patah tangannya Tadi dia menyangka yang keluar dari dalam sumur itu adalah sebangsa setan atau hantu malam Ha, ha, matamu yang juling cukup ku kenali Tapi aku perlu melihat tampangmu sekali tangannya bergerak Orang berpakaian putih berhasil menjamret lepas kain hitam penutup wajah lelaki di hadapannya Ki Dukun Japara Benar kau rupanya pemuda sableng Kau ikut campur terlalu jauh Nyawamu atau jiwaku si pakaian hitam yang ternyata adalah Ki Dukun Japara Pergunakan tangan kirinya untuk mencabut golok Namun sebelum dia sempat menyentuh senjata itu Satu totokan membuat tubuhnya menjadi kaku dan mulutnya menjadi bisu Dukun bejat penebar racun Sekarang kau ikut aku ke kota raja Disitu nanti kau harus bicara banyak sebelum Seri Baginda memerintah memisahkan kepala dan tubuhmu Ki Dukun Japara yang berada dalam keadaan kaku dan gagu hanya bisa memaki dalam hati Orang berpakaian putih yang ternyata adalah pendekar 212 Wiro Sableng memungut tabung bambu yang tercampak di tanah dan menyumpahkan penutupnya Tabung berisi racun itu disisipkannya di pinggang kiri Lalu Wiro memanggui tubuh Ki Dukun Japara dan meletakkannya di atas punggung kuda Saat itulah melesat sebuah benda dalam kegelapan Wiro rundukan kepala Benda yang melesat lewat seujung kuku dari pipi kanannya lalu menancap tepat di punggung kanan Ki Dukun Japara yang menggeletak melintang di atas kuda Benda itu ternyata adalah sebatang panah Pembokong keparat maki Wiro Dia lepaskan pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam dasyat kejurusan dari mana datangnya panah itu Beberapa pohon kecil dan semak tak beluka rambas namun si pembokong telah lebih dahulu melarikan diri Di kejauhan terdengar suara derap kaki kudanya menjauh Wiro segera memeriksa keadaan Ki Dukun Japara dan jadi terkejut ketika melihat wajah orang tua itu berubah kebiruan Di robeknya punggung pakaian Ki Dukun Kulit punggung itu pun tampak membiru Panah beracun kertak Wiro Dia menotok lagi beberapa bagian tubuh Ki Dukun Japara Lalu perlahan-lahan anak panah yang menancap di punggung orang tua itu dicabutnya Ketika diperhatikannya ujung runcing panah Tampak bagian itu juga berwarna biru kehitaman Aneh, siapa yang menginginkan nyawa Dukun Keparat ini pikir pendekar 212 sambil garuk-garuk kepala Dia ternyata menjadi penyebar racun Pasti cuma kaki tangan atau pelaku biasa saja Lalu yang jadi biang kerok mengotaki semua kegilaan ini tanda seru Di kota raja semua akan tersingkap Aku harus membawa Dukun Sialan ini ke sana Secepatnya baru saja Wiro hendak naik ke atas kuda Di mana tubuh Ki Dukun Japara menggeletak tiba-tiba dua penunggang kuda muncul di tempat itu Yang pertama seorang pemuda berseragam perwira muda kerajaan Satunya lagi seorang darah berpakaian jingga yang rambutnya dikuncir dan pada punggungnya tersembuh gagang sebilah pedang Hai, siapa kau? Apa yang terjadi di sini bertanya perwira muda itu dengan suara membentak sedang Sengdara memandang dengan mata penuh selidik pada murid sento gendeng yang tertegak sambil pegangi anak panah Sembilan darah di atas kuda tiba-tiba berseru kaget ketika melihat dan mengenali sosok tubuh yang menggeletak di halaman belakang Astaga! Itu si kakek Samino Apa yang terjadi dengan dirinya Sengdara melompat dari atas kuda Langsung berlari ke arah mayat orang tua yang terbujur di tanah Lalu terdengar teriaknya kakak primadi Pembantu kita ini sudah mati Ada luka besar di pangkal lehernya pemuda yang mengenakan seragam perwira muda kerajaan itu jadi terkejut Lalu melompat turun dari punggung kudanya Jelas dia dibunuh desis perwira muda bernama primadi itu Sereet Gadis berpakaian jingga hunus pedangnya Meskipun halaman belakang itu agak gelap namun sinar pedang yang berwarna kebiruan jelas terlihat tanda pedang itu adalah sebilah senjata mustika Dan demikian cepatnya gerakan si gadis Tau-tau ujung pedang sudah menempel di perut pendekar 212 Ah, urusan ini jadi kapiran keluh murid sento gendeng dalam hati Aku tidak membunuhnya kata Wiro pula Kami tidak bertanya Tapi hanya ada satu orang di sini Kau bentak seng darah Itu satu lagi yang menggeletak di atas kuda Pingsan ditancap panah beracun Wiro menuding ke arah tubuh Kidukun Japara yang menggeletak di atas kuda dalam keadaan tertotok dan luka di punggungnya Ditancap panah katamu Tapi mengapa anak panah itu ada di tanganmu Bukan menancap di tubuhnya bertanya si perwira muda Aku barusan mencabut anak panah itu dari punggungnya Panah itu beracun bagaimana kau tahu panah itu beracun Tanya seng darah baju jingga Nada suaranya terus saja keras dan galak Kalian lihat saja punggung dan mukanya Biru kehitaman jawab Wiro pula Sepasang muda-mudi yang ternyata adalah kakak beradik itu saling pandang seketika Lalu seng darah berkata pada kakaknya Aku curiga, jangan-jangan manusia satu ini salah seorang penyebar racun maut itu Aku juga berpikir begitu Sahut kakak si gadis Dan pasti dia pula yang membunuh pembantu kita itu alah Kalau menuduh jangan keliwatan ujar Wiro mulai jengkel tapi diam-diam juga merasa khawatir Ujung pedang yang diacungkan gadis berbaju jingga itu menempel ketat di perutnya Membuat Wiro merasa ragu-ragu untuk melakukan sesuatu Orang tua itu dibunuh oleh orang yang ada di atas kuda Wiro coba menerangkan Kami tidak melihat, jadi tidak bisa mempercayai ucapanmu kata Trimadi Kakak sebaiknya cepat kau geledah dia ujar si adik Lalu pada Wiro dia mengancam Jika kau berani bergerak, ku tembus perutmu dengan pedang ini di bawah ancaman pedang pendekar 212 Terpaksa biarkan dirinya digeledah oleh perwira muda itu Dan celakanya yang pertama sekali ditemukan oleh Seng Perwira adalah tabung bambu berisi racun miliki dukun Japara yang diselitkan Wiro di balik pinggangnya Perwira itu mengamati tabung yang disumpah dengan kain sebagai tutupnya Berpaling sesaat pada adiknya lalu membuka kain penyumpah Ketika penutup tabung bambu terbuka, bau yang tajam membersip keluar Si perwira yang sudah tak asing lagi dengan bau seperti itu segera tungginkan bagian mulut tabung Sejumlah bubuk putih kebuah berjatuhan ke tanah Racun merang putih seru perwira itu begitu dia mengenali bubuk yang keluar dari tabung Rupanya dia seorang yang ahli dalam segala macam racun Apa kataku teriak darah adik Seng Perwira Aku sudah curiga Dia pasti adalah manusia jahanam penyebar racun Kini terbukti racun dalam tabung itu bukan milikku Benda itu dibawa oleh orang yang kini menggeletak di atas kuda sana Dia yang membunuh pembantu kalian Lalu ketika dia hendak menuangkan bubuk racun ke dalam sumur Dimana saat itu aku bersembunyi, kupatahkan tangannya Tubuhnya lalu kutotok, kau bersembunyi di dalam sumur? Ha, ha, ha Sungguh gila dan tolol sekali ucapanmu Mana ada orang bisa bersembunyi di dalam sumur Apalagi sumur itu airnya dalam Paling tidak dua kali tinggi manusia ujar darah berbaju jingga Memang hanya orang tolol yang mau mati bersembunyi dalam sumur sedalam itu Tapi aku tidak tolol Lihat sendiri apa yang aku palangkan di dalam sumur Ketika mendengar ucapan wiro itu, primadisi perwira melangkah ke dekat sumur lalu menjenguk ke dalam Meskipun bagian dalam sumur cukup gelap, namun matanya yang sudah terlatih masih dapat melihat sebuah batang pohon melintang di pertengahan sumur Karena makin ke bawah sumur itu semakin menyempit, maka batang pohon itu dapat melintang dengan kokoh Walau dibebani tubuh manusia Aneh Bukan pekerjaan mudah menempatkan batang pohon seperti itu dalam sumur Siapa sebenarnya pemuda berambut gondrong itu primadi melangkah mendekati wiro kembali Adiknya yang bertanya tidak diacuhkannya Dia kembali menggeledah wiro dan kali ini ditemukannya kapak maut naga geni 212 di belakang pinggang seng pendekar Sesaat seng perwira dan adiknya terkesiap melihat sinar yang keluar dari metu kapak Bukan saja membuat mereka merasa angker tapi sinar kapak mustika itu ternyata membuat redup sinar biru yang memancar dari pedang di tangan seng dara Primadi memperhatikan senjata di tangannya itu dengan metu tak berkesip Dia antara mendengar dan tidak kata-kata yang diucapkan wiro Perwira muda, kalau senjata itu kau rampas, aku bersumpah membunuh kau dan adikmu si perwira Sesaat masih memandang lekat-lekat pada senjata di tangannya lalu berpaling pada wiro Aku pernah mendengar riwayat besar dari senjata ini Kau, kau pendekar 212 tanda seru suara seng perwira bergetar dan tangannya yang memegang senjata mustika itu mendadak terasa seperti kesemutan Wiro mengangguk perlahan Perwira itu cepat-cepat kembalikan kapak naga geni 212 lalu menoleh pada adiknya Sarungkan pedangmu Mari kita mengatur maaf pada pendekar 212 yang punya nama besar di seantro tanah jawa ini Pendekar 212 mengulang seng adik Jadi dia, pendekar sableng yang terkenal itu wiro tertawa lepas dan cepat menyambuti kapak yang dikembalikan padanya Untung kalian lekas mengenali si manusia jelek ini Kalau tidak urusan bisa berteletel pendekar 212, aku primadi dan adikku primarani mohon maafmu Tadi kami sungguh-sungguh tidak tahu berhadapan dengan siapa 4 tahun yang silam bukankah kau pernah menyelamatkan kerajaan dari tangan kaum pemerontak Aku tidak melupakan hal itu Waktu itu aku masih sebagai kepala penjaga pintu gerbang selatan kota raja Wiro kembali tertawa sambil menggaruk-garuk kepalanya dengan tangan kanan yang juga memegang anak panah yang sebelumnya dicabutnya dari punggung Kidukun Japara Eh, itu anak panah yang katamu menancap di punggung orang itu bertanya primadi Wiro mengangguk Boleh kulihat? Wiro berikan anak panah yang dipegangnya pada primadi Perwira muda ini memeriksanya dengan teliti Lalu dia berpaling pada adiknya dengan paras berubah Wiro melihat perubahan paras ini langsung bertanya Perwira, kau mengenali anak panah ini Mula-mula perwira itu tak mau menjawab Namun setelah adiknya membisikkan sesuatu maka dia pun berkata Ini adalah anak panah yang biasa dipergunakan oleh Seri Baginda di Kerajaan Timur terutama pada saat berburu Dan beliau dikenal sebagai ahli panah nomor satu Aku tahu betul Ketika hubungan antara Kerajaan Barat dan Timur masih baik Aku sering ikut mengawal Seri Baginda Kerajaan Timur pergi berburu Karena itu aku mengenali sekali anak panah ini Lihat, cetakan tiga buah bintang pada besi bagian belakang kepala anak panah Ini adalah lambang Kerajaan Timur Lalu jika anak panah yang sama seperti ini yang dipergunakan untuk membunuh manusia penebar racun di sana itu Apa kira-kira yang ada di menakmu? Perwira muda tanya pendekar 212 Aku tak berani menjawab sahut primadi Justru adiknya Prima Rani yang membuka mulut Tidak masuk akal kalau Raja di Timur ada sangkut paut dalam peristiwa ini Tapi, Sengdara tidak teruskan ucapannya Bukankah antara Seri Baginda di Timur dengan kakaknya di barat tengah terjadi silang sengketa ujar pendekar 212? Betul, tapi tetap aku tidak bisa percaya bahwa Raja di Timur bertindak sejauh ini setiap manusia bisa silat Mungkin karena harta atau pangkat atau perempuan Mungkin pula karena tahta dan kekuasaan Pendekar 212, jika kau memang tengah menyelidiki masalah besar menyangkut kematian ratusan rakyat karena diracun ini, mari kita bekerja sama Aku memang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan bersama adikku, Prima di memotong ucapan Wiro Begitu? Siapa yang menugaskanmu? Seri Baginda Kerajaan Barat? Perwira muda itu menggeleng Mappatih Singaranu, jawabnya Wiro memandang pada kidukun Japara yang ada di atas punggung kuda Manusia itu mungkin bisa memberi keterangan Bagaimana kalau kita bawa dia sekarang juga ke kota Raja dan dihadapkan pada Seri Baginda Seri Baginda tak ada di keraton Saat ini beliau telah berangkat memimpin ratusan pasukan untuk menyerbu Kerajaan Timur Aku diperintahkan untuk menghubungi pusat pasukan di selatan Sebelum menuju ke sana aku mampir dulu di sini Kerajaan Barat menyerbu Kerajaan Timur Berarti perang saudara segera pecah ujar Wiro Kita tidak bisa menyalahkan Raja di Barat Ikut bicara Prima Rani Raja di Barat sudah cukup memberikan kekuasaan dan kepercayaan pada adiknya di Timur Seng adik ternyata menjadi serakah Ingin menjadi Raja Besar di seluruh Kerajaan Menyebar fitnah serta memutar balikan kenyataan Dan malah diduga keras sebagai melakukan pengacauan di Barat Dengan menebar racun pembunuh melalui kaki tangannya Kini dengan ditemuinya anak panah ini terbukti bahwa dia memang yang jadi dalam kekacauan belakangan ini Ratusan rakyat yang tidak berdosa menemui kematian akibat keganasannya menebar racun maut Aku ingin sekali menghajar kaki tangannya yang menggeletak di atas kuda itu Kau harus bersabar dulu Saudari kata Wiro pula Kita harus mengorek keterangan dan bukti-bukti dari dia Dan itu harus dilakukan di hadapan Raja Paling tidak diketahui oleh Mapatih Kerajaan Pendekar 212 betul Kita harus segera membawa orang itu ke kota Raja Kita pergi bersama-sama kau punya tugas menghubungi pasukan di selatan mengingatkan Prima Rani Aku punya firasat bahwa ke kota Raja lebih penting daripada ke selatan Kita berangkat sekarang juga Sepuluh sebelum matahari terbit Wiro, Primadi dan Prima Rani yang membawa Kidu Kunjapara dalam keadaan masih kaku dan gagu Karena ditotok pendekar 212 memasuki kota Raja Mereka langsung menuju keraton menemui Patinghra dan Mas Singarano Bisu di atas punggung kuda memasuki kota Raja Kerajaan Barat Keraton nampak sepi, hanya tiga orang pengawal kelihatan di pintu depan Ketiga orang itu diantar masuk ke dalam sebuah ruangan tertutup Wiro yang memanggul tubuh Kidu Kunjapara mendudukan si Matujeling ini di atas sebuah kursi besar hingga di atas beda dengan sebuah patung, tidak bergerak dan tidak berkesip Tak lama kemudian Patih Singarano memasuki ruangan Dia memandang pada kedua kakak beradik itu sesaat Melirik pada pendekar 212 lalu berpaling ke arah sosok orang yang duduk di kursi besar Sesaat Patih lanjut usia itu menatap wajah Kidu Kunjapara lalu berpaling pada perwira muda di sampingnya Perwira Primadi, bukankah kau mendapat tugas menghimpun pasukan di selatan dan membawanya ke timur menegur Patih Singarano? Betul sekali mah Patih Namun ada sesuatu yang lebih penting, sahup perwira muda itu Tunggu dulu Siapa orang yang kau dudukkan di atas kursi sana? Keadaannya seperti ditotok dan tangan kanannya kulihat seperti patah Lalu, Seng Patih memandang pada pendekar 212 Siapa pula pemuda ini? Aku rasa-rasa pernah melihatnya sebelumnya Atau mungkin aku salah, tidak mah Patih Kau tidak salah Pemuda ini adalah pendekar 212 dari Gunung Gede Dialah yang 4 tahun lalu ikut menyelamatkan kerajaan dari kaum pemberontak, pendekar 212 Wiro Sableng Aku tidak pernah melupakan nama yang berjasa besar itu Benar-benar tidak diduga, dalam kerajaan seperti ini kaum muncul seperti membawa bakti baru menyelamatkan kerjaan untuk kedua kalinya Patih Singaranu melangkah ke hadapan Wiro dan memegang bahu pendekar 212 dengan kedua tangannya Sekarang terangkan siapa adanya orang berwajah biru yang duduk di kursi itu namanya Kidukun Japara Memberitahu Prima di lalu meneruskan, dia tertangkap basah oleh pendekar 212 ketika hendak memasukkan racun ke dalam sumur di rumah kediaman kami perwira itu memperlihatkan tabung bambu berisi racun pada Seng Patih Ah! Rupanya pendekar 212 diam-diam juga telah mengikuti apa yang tengah terjadi di kerajaan Ujar Patih Singaranu Lalu dia melangkah ke hadapan orang yang duduk di kursi Memperlihatkannya sejenak Perwira, bagaimana ini? Menurut mudah menyebarkan racun, tapi dia sendiri keracunan pendekar 212 lalu menerangkan apa yang terjadi sebelumnya Setelah mendengar itu, Patih Singaranu yang juga merupakan seorang didengkot persilatan segera lepaskan totokan-totokan di tubuh Kidukun Japara Begitu totokannya lepas, orang tua itu hampir saja jatuh terjerembap Dari mulutnya terdengar suara mengerang kesakitan karena tangannya yang patah Namamu Kidukun Japara ma Patih menegur Bukannya menjawab, Kidukun Japara malah langsung jatuhkan diri Berlutut memegangi kedua kaki Seng Patih Laiu meratap Mohon ampunmu Ma Patih Mohon ampunmu apa betul kau menyebarkan racun yang telah menimbulkan kekacauan dan menyebabkan kematian ratusan rakyat yang tidak berdosa Mohon ampunmu Ma Patih Mohon, perwira muda primadi jadi jengkel Dijambaknya rambut orang tua itu lalu membentak Jika kau masih terus berucap seperti itu, ku pecahkan kepalamu saat ini juga Jawab pertanyaan Patih Kerajaan Kau menebarkan racun di mana-mana Kau pasti salah seorang pentolannya Memang, memang aku melakukan itu Tapi, tapi aku hanya orang suruhan saja Memuka mulut Kidukun Japara Siapa yang menyuruhmu tanya Patih Kerajaan Aku, aku, tidak tahu jelas Jangan coba berdosa Kidukun yang bicara adalah Wiro Racun panah itu masih bekerja dalam tubuhmu Jika kau mau mengaku akan kami beri obat penawar Kalau tidak nyawamu tidak akan tertolong Kau hanya bisa bernafas sampai tengah hari nanti Dan sebelum mati kau akan sangat menderita tubuh Kedukun Japara menjigil Dalam keadaan terduduk di lantai dia berkata Aku, aku tidak berdusta Aku tidak tahu orang itu Kami hanya bertemu tiga kali pada malam hari Dia menutupi wajahnya dengan kain hitam Apa yang dilakukan orang itu setiap kali kau menemuinya bertanya primadi Dia menyerahkan sekantung racun Memberiku uang lalu memberikan perintah-perintah Jawab Kidukun Japara Lalu dia menyambung Aku bersumpah Aku benar-benar tidak tahu siapa orang itu Kau pasti ingat ciri-cirinya Jika dia bicara denganmu kau pasti mengenali suaranya Jika bertemu lagi dengan dia Berkata Patih Singaranu Ciri-cirinya tidak jelas Setiap pertemuan selalu malam hari dan di tempat yang gelap Suaranya mungkin ku kenali lagi jika bertemu Coba kau ingat-ingat Pasti ada sesuatu yang bisa kau ingat tentang orang itu Patih Singaranu mendesak tapi dengan berpura-pura membuju Dia, dia selalu mengenakan pakaian hitam Wajahnya tak kelihatan karena ditutupi kain Perayawakannya sedang-sedang saja Dia selalu muncul menunggang kuda Kidukun Japara terdiam sejenak Aku ingat Orang itu selalu membawa busur dan sekantong anak panah Di punggungnya perwira muda Kerajaan itu terkejut dan perlahan-lahan berpaling pada adiknya Lalu diambilnya anak panah yang sejak tadi diselipkan adiknya pada sarung pedang Dan diperlihatkannya pada Patih Singaranu Seng Patih mengambil panah itu Menimang-nimangnya sambil memperlihatkan Lalu dia berpaling pada primadi dan berkata dengan suara tegang Hanya ada satu orang yang memiliki anak panah seperti ini Gusti Bandoro Pangeran Harjo Kusumo Raja di Timur Betulma Patih Memang itu yang saya ketahui Jawab Seng Perwira pula dan ikut tegang Jika begitu adalah tepat sekali kalau kini Raja kita sampai menyerbu keraton timur Dari situlah sumber bencana maut beracun itu Kertak Patih Singaranu Saya akan menyusu ke timur bersama Prima Rani Saya percaya pendekar 212 mau bergabung bersama kami Tunggu Jangan pergi dulu berseru Ki Dukun Japara Apa maksudmu minta diobati lebih dulu tanya Wiro Ki Dukun Japara menggeleng Aku menyesal Dihukum mati pun aku pasrah Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku ingat sesuatu Ketika Patih Singaranu memegang dan menimang-nimang Anak panah beracun yang pernah menancap di punggungnya itu Ki Dukun Japara Setiap penunggang kuda bercadar menyerahkan bungkusan racun kepadanya Perwira muda primadi hanya bisa memaki panjang pendek sambil membanting-banting kaki Sebelas di luar kota raja sebelum memasuki perbatasan menuju kerajaan timur Patih Raden Mas Singaranu yang menunggang kudanya di sebelah depan mengangkat tangan kanan ke atas Memeritanda seluruh rombongan serta merta berhenti Dia memutar kudanya dan memandang pada selusin pengawal Lalu pada sosok Ki Dukun Japara yang berada di atas seekor kuda Tergeletak melintang tak berkutik karena sebelum berangkat Seng Patih telah menotok tubuhnya sampai kaku Tak bisa bergerak Hanya mulutnya saja yang masih bisa membuka suara Ma Patih, mohon petunjukmu Ada apa kita berhenti seorang prajurit kepala ajukan pertanyaan Dia selalu memperhatikan tangan kanan orang itu Antara ibu jari dan jari telunjuknya terdapat sebuah tahilalat lebar, hitam berbulu Ketika hal itu diberitahukannya pada orang-orang yang ada di hadapannya Primadi dan adiknya tampak merenung berpikir-pikir Sementara Patih Singaranu sesaat memandang tak berkesip pada Ki Dukun Japara Lalu melangkah mundar mandir Tak pernah kulihat ada orang dengan tanda seperti itu Kau tidak salah lihat tanya Seng Patih kemudian Ki Dukun Japara gelengkan kepala Tiba-tiba Patih Raden Mas Singaranu mengambil keputusan Perwira muda Primadi Ini perintah Kau dan adikmu serta pendekar 212 Wirosa Bleng tetap berada di sini Keraton perlu dijaga karena semua perwira dan para tokoh perselatan berada di medan perang bersama Sri Baginda Lain daripada itu, keraton penuh dengan harta pusaka yang harus dijaga baik-baik Aku sendiri akan berangkat sekarang juga ke timur Manusia keparat penebar racun ini harus kubawa serta dan akanku hadapkan pada Sri Baginda Dia satu-satunya saksi atas segala kejahatan yang dilakukan raja di keraton timur Habis berkata begitu Patih Singaranu berteriak memanggil pengawal Siapkan kudaku Aku butuh selusin pengawal dan angkut orang yang duduk di kursi sana Kita berangkat ke timur saat ini juga ma Patih Ujar perwira muda Primadi Tapi Patih tua itu sudah melangkah cepat meninggalkan mereka Hanya beberapa saat saja setelah rombongan Patih Singaranu bergerak meninggalkan keraton Pendekar 212 mendekati Primadi dan berkata Aku bukan prajurit kerajaan atau petugas keraton Jadi perintah Mah Patih tadi tidak berlaku untukku Aku harus pergi ke timur hai Mana bisa begitu seru Primadi Kau harus tetap berada di keraton ini Pendekar 212 tapi Wiro tertawa lebar dan lambaikan tangannya Kakak Primadi, dia benar Dia orang luar yang tidak terikat segala aturan dan perintah siapapun Sama dengan aku Jadi aku akan berangkat bersamanya menuju ke timur Kedua mata perwira muda Primadi Jadi membelalang mendengar ucapan adik perempuannya itu Kau berada di bawah perintah Primarani Kau adikku aku memang adikmu Tapi aku bukan bawahanmu sahut Primarani Lalu tertawa panjang dan berkelebat menyusul pendekar 212 Wiro Sableng Manusia keparat penyebar racun itu sahut Seng Patih Merepotkan saja membawanya ke timur Kuputuskan agar nyawanya dihabisi di sini saja Mendengar ucapan itu Kido Kunja para berseru Patih Kerajaan Aku memang sudah pasrah menerima kematian Tapi bukankah aku akan dijadikan saksi di hadapan Raja Patih Singaranu mendengus Seri Baginda tidak membutuhkan kesaksian manusia busuk seperti musahut Singaranu Lalu dia berteriak, prajurit kepala Penggal kepala orang itu prajurit yang diperintahkan segera hunus pedangnya Lalu dekati Kido Kunja para yang tergeletak tak berdaya Orang ini hanya bisa pejamkan matu ketika pedang tajam berkilau membabat ke arah leharnya Saat itu, entah dari mana datangnya terdengar suara siulan Lalu patahan sebatang cabang pohon melesat menghantam kepala prajurit yang hendak memancungki Dukun Japara Prajurit ini menjerit keras Keningnya robek besar dan mengucurkan darah deras Tubuhnya terjengkang dari atas kuda Dia jatuh ke tanah bersama pedang yang terlepas dari genggamannya Sebelas prajurit terbeliak kaget Patih Raden Mas Singaranu memandang berkeliling dengan paras membesi Di saat itu pula sebuah batu melayang menghantam pinggul kuda yang membawa Kido Kunja para Terkejut dan meringkik, binatang ini lalu menghambur dan lari ke arah timur Lekas kejar Tahan kuda itu teriak Patih Singaranu Namun terlambat Kuda yang membawa Kido Kunja para telah mencapai tikungan Patih Singaranu hantamkan tangan kanannya Satu gelombang angin dasyat menderu ke depan Merambas semak belukar dan pepohonan di tepi jalan Membuat debu pasir dan bebatuan berterbangan ke udara Namun Kido Kunja para dan kudanya tetap saja lolos Malah ketika Singaranu dan sebelas prajurit mengebrak kuda masing-masing untuk melakukan pengejaran Dari samping kiri tiba-tiba seperti ada angin punting beliung menyambar Dua pohon tembang menutup jalan Dua lubang besar membelintang di tengah jalan Sebelas prajurit terpelanting berkaparan Sang Patih sendiri kalau tidak lekas melompat dari atas kudanya Pasti tak mampu bertahan dari kejatuhan Bangsat rendah siapa yang punya pekerjaan ini menyumpah Singaranu dengan mati merah memandang berkeliling Ah, pasti dia Aku mengenali pukulan sakti tadi Pukulan benteng topan melanda samudera Pasti dia Kalau begini, naga-naganya urusan bisa jadi kapiran Patih Singaranu berteriak Memerintahkan agar sebelas prajurit yang babak belur karena jatuh dari tunggangan mereka Agar segera naik ke atas kuda masing-masing Lalu rombongan itu terpaksa mengambil jalan menyamping untuk menghindari dua pohon yang melintang Serta dua lubang besar di tengah jalan Seperti telah dituturkan Keraton Timur hanya merupakan satu pusat kerajaan kecil Dibandingkan dengan keraton di barat yang menjadi pusat kerajaan barat Kecil dalam artian wilayah dan juga kekuatan bala tentaranya Karena itu tidak mengherankan ketika pasukan barat menyerbu Meskipun para prajurit di timur bertahan mati-matian Namun akhirnya mereka terdesak juga Saat demi saat pasukan penyerbu semakin mendekati keraton timur Pekik jerit mereka yang terluka Erangan orang-orang yang meregang nyawa Suara teriakan para kepala pasukan Ringkikan kuda dan suara beradunya senjata semua bergabung menjadi satu Pada saat perang saudara berkecambuk Seperti itulah pendekar 212 Wiro Sableng Primarani dan Ki Dukun Japara muncul dari arah barat Dukun tua bermata jeling ini tidak lagi berada dalam keadaan tertotok Karena sudah dilepaskan oleh Wiro Bagaimana dia tahu-tahu berada bersama Wiro dan Primarani? Jawabnya lain tidak karena kedua orang itulah tadi Yang menimbulkan halangan bagi rombongan patih Singaranu Setelah terlebih dahulu pendekar 212 Wiro Sableng Menyelamatkan Seng Dukun dari tabasan pedang prajurit Atas perintah patih Singaranu Primarani kemudian melempar pinggul kudaki Dukun Japara Hingga binatang ini menghambur lari Karena mereka berada di seberang jalan Dengan mudah Wiro serta Primarani memetet kuda Yang membawa Ki Dukun Japara Lalu melarikannya menuju ke timur Mendahului rombongan patih Singaranu Wiro dan Primarani berusaha mendekati Keraton Timur Dari arah yang paling aman yaitu di sebelah selatan Saat itu pintu gerbang Keraton Timur telah bobol Dan pasukan dari barat mulai memasuki halaman luas Keraton Sambil berteriak-teriak Aku tidak melihat Seri Baginda Kerajaan Barat berseru Wiro Primarani memandang berkeliling lalu menyahuti Aku juga tidak Kita harus cepat menerobos ke dalam Keraton Kemungkinan besar Seri Baginda bersama para tokoh perselatan Sudah menyelusup masuk Pangeran Harjoku Sumo pasti sudah terkepung Kita masuk sekarang Wiro Jangan tunggu sampai patih Singaranu muncul di sini Keadaan nanti bisa berubah Wiro mengangguk lalu berpaling pada Ki Dukun Japara Dengar kau Dukun Kampret Hardik Wiro Ikuti kemana kami pergi Jangan coba melarikan diri karena itu sama saja kau bunuh diri Racun dalam tubuhmu masih bekerja jangan khawatir Aku tak akan menjadi pengkhianat untuk kedua kali Jawab Ki Dukun Japara Wiro memberi isyarat pada Primarani Kau yang tahu seluk-deluk Keraton Timur Silakan jalan duluan Ketika ketiga orang itu berhasil menerobos masuk ke dalam Keraton Timur lewat pintu samping Ruangan besar di mana biasanya diadakan pertemuan-pertemuan penting sudah berubah menjadi arna pertempuran yang mengerikan Lebih dari 20 mayat prajurit kedua belah pihak bergeletakan di lantai Beberapa orang pengawal Keraton Timur masih berusaha bertahan di bawah pimpinan Tumenggung Jala Karso Orang kesetiaan Pangeran Harjo Kusumo Di hadapan mereka empat tokoh silat Keraton Barat mengamuk menebar maut Dan bukan merupakan lawan Tumenggung Harjo Kusumo serta para pengawal yang tinggal sedikit itu Di belakang kelompok penyerbu tegak seorang lelaki berusia sekitar 60 tahun Berpakaian kebesaran lengkap dengan topi tingginya dan memegang sebilah pedang berlumuran darah di tangan kanannya yang memakai sarung tangan dari kain berwarna merah Dia tiada hentinya berteriak-teriak memberi semangat Para tokoh silat dan dua perwira tinggi berhasil mendesak lawannya yaitu pihak Keraton Timur Orang berpakaian mewah dan selalu berteriak-teriak itu Bukankah dia Seri Baginda Keraton Barat bertanya Wiro pada Prima Rani Senggung darah mengangguk Air mukanya kuliat pucat Padahal Wiro tidak meneruskan ucapannya karena di ujung sana dilihatnya patih singa ranu muncul dan langsung mendekati Seri Baginda Membisikkan sesuatu seraya menunjuk ke arah Wiro dan Prima Rani berada Pendekar 212 Patih singa ranu pasti menginginkan kematianku saat ini juga Aku tidak tahu mengapa Tapi ada sesuatu yang ingin ku katakan padamu Apa dan katakan cepat jawab Wiro pula Orang berpakaian mewah itu Suaranya sangat sama dengan suara orang yang menemui ku sebanyak tiga kali Orang yang memberikan perintah menebar racun kau jangan main-main kidukun japara Kau sama saja menuduh Seri Baginda melakukan kekejian itu bentak Prima Rani Mungkin dia tidak main-main satu suara terdengar dari samping Ketiga orang itu berpaling Kakak Prima, bukankah tugasmu menjaga keraton? Mengapa kau berani muncul di sini seru Prima Rani begitu melihat siapa yang ada di sebelahnya? Persetan dengan keraton Aku bukan kacung penjaga gedung keratoni Aku ingin menyaksikan sendiri Akhirkah semua kegilaan ini Jawab perwira muda primadi Sementara itu pangeran Harjo Kusumo Yang mengenakan pakaian serderhana saja bertahan mati-matian Sementara satu demi satu para pengawal yang mengelilinginya mulai berguguran Ketika Tumenggung Jalak Karso akhirnya tersungkur pewas Pangeran itu dengan putus asa campakan pedangnya dan berteriak keras Seri Baginda keraton barat Kau yang menginginkan pertumpahan darah ini Aku ingin agar kau juga yang menghabisi nyewatku saat ini Lalu dengan langkah tegap pangeran yang berusia 29 tahun itu bergerak menuju kehadapan Seri Baginda keraton barat Yang bukan lain adalah kakak kandungnya sendiri Pendekar 212 Berbisik primadi Ucapanmu tadi benar Aku tak pernah melihat Seri Baginda berwajah sepucat itu Memang aku sudah lama tidak pernah bertemu muka dengan dia Tapi dia keihatan seperti orang sehat yang sakit Lalu, aku tak pernah melihat Seri Baginda memakai sarung tangan hitam seperti itu Astaga! Jangan-jangan suaranya yang sama seperti yang dikatakan Ki Dukun ini ada sangkut pautnya dengan tangan kanan yang disarungi itu Ujar Wiro pula Kau benar ujar Prima Rani Tapi bagaimana membuktikannya harus ada seseorang yang bisa membetot lepas sarung tangan itu sahut Wiro Aku akan melakukannya di depan sana Pangeran Harjoku Sumo telah sampai di hadapan Seri Baginda Saat itu terdengar Seri Baginda berkata, Harjoku Sumo, walau bagaimanapun kau tetap adik kandungku Tapi dosa dan kesalahanmu sangat besar Bukan hanya terhadapku, tetapi juga terhadap rakyat dan kerajaan Kau membunuh ratusan rakyat dengan jalan menyuruh kaki tanganmu menyebar racun Itu tak pernah kulakukan Itu fitnah keji teriak Pangeran Harjoku Sumo Seri Baginda tertawa lalu berkata pada Patih Singaranu yang ada di sampingnya Perlihatkan anak panah yang kau bawa itu, Paman Patih Patih Singaranu memperlihatkan anak panah yang ada cap tiga bintangnya Ini milikmu Dipakai untuk membunuh salah seorang kaki tanganmu Guna menutup rahasia busuk teriak Pangeran Harjoku Sumo Sebuah busur dan sekantong anak panah milikku lenyap secara aneh sebulan yang lalu Si pencuri pasti menyalahgunakannya, dalihmu setipis angin pagi, adikku Kau menginginkan kekuasaan yang lebih besar Ingin menggulingkan tahtaku dengan membuat kekacauan keji Membunuh rakyat di timur yang berdosa dengan harapan agar kami menjadi lemah dan kacau Lalu kau menyusup melakukan penyerbuan Tapi aku lebih cepat adikku Kami melumpuhkanmu seperti yang terjadi saat ini Aku tak ingin mendengar ucapan-ucapanmu lagi Sri Baginda Aku siap menerima kematian itu memang sudah jadi bagianmu jawab Sri Baginda Pedang di tangannya diangkat tinggi-tinggi 12 selesai mengatakan hendak berusaha menanggalkan sarung tangan hitam yang dipakai Sri Baginda Pendekar 212 Wiro Sableng segera melangkah Namun baru bergerak dua tindak, tiga orang menghadang jalannya Mereka bukan lain adalah seorang perwira tinggi kerajaan timur beserta dua tokoh silat Dua tokoh silat ini ternyata adalah Tapak Jingga dan Suromarkum Kalian berempat kami tangkap Jangan berani melawan begitu si perwira tinggi membentak Wiro sadar benar, waktunya sangat sempit untuk menyelamatkan Pangeran Harjo Kusumo Apalagi untuk menanggalkan sarung tangan Sri Baginda Maka tanpa banyak bicara dia jatuhkan diri seraya berkata Kami tidak tahu melakukan kesalahan apa Tapi sesuai perintahmu aku menyerahkan diri Selesai berkata begitu Wiro dengan satu gerakan kilat cabut kapak maut Naga Geni 212 Dan hantamkan gagang senjata mustika ini ke perut si perwira tinggi Orang ini menjerit keras, mencelat di antara Tapak Jingga dan Suromarkum Lalu tergeletak di lantai tanpa kabarkan diri lagi Suromarkum dan Tapak Jingga, walau sudah tahu kehebatan murid sentuh gendeng Namun tak bisa berbuat lain daripada tetap harus menyerbu Dan akibatnya mereka harus merasakan hantaman keras gagang senjata di tangan Wiro Keduanya roboh menyusul si perwira tinggi tadi Pendekar 212 memang sengaja tidak mau membunuh ketiga orang itu Karena dia yakin ada sesuatu yang tidak beres yang nanti perlu dikorek dari mulut mereka Ruangan besar dalam keraton itu menjadi geger ketika Kapak Naga Geni 212 berkiblat memancarkan sinar menyilaukan Udara menjadi panas dan dalam ruangan meneru suara seperti ribuan tawon mengamuk Tidak kepalang tanggung, Wiro juga lepaskan dua kali pukulan sinar matahari ke arah dinding keraton sebelah kiri hingga hancur berantakan Dalam keadaan kacau begitu Wiro Sableng melompat ke arah pangeran Harjoku Sumo dan mendorong pangeran ini keras-keras ke samping Tepat pada saat pedang di tangan Sri Baginda membabat ke arah lehernya dengan sebat Bangsa terendah Siapa kau teriak Sri Baginda marah sekali lalu memburu dengan pedangnya ke arah Wiro Ah, dulu pernah ku tolong Hendak mengangkatku jadi kepala pasukan kota reja sebagai balas jasa Tapi saat ini dia tidak mengenaliku, malah memburu dengan pedang Orang ini pasti bukan Sri Baginda Bangsa Maki Wiro Dia membuang diri ke samping ketika pedang menikam ke dadanya Sekali lagi Sri Baginda menghunjamkan senjatanya ke arah perut Namun saat itu Wiro sudah menghantam dengan kaptak maut Naga Geni 212 Senjata di tangan Sri Baginda terpental patah dua dan leleh ujung-ujungnya Sri Baginda sendiri terjatuh tumpang tindih dengan patih singa ranung Seng Patih walau dalam keadaan jatuh masih sempat lepaskan satu hantaman tangan yang mengandung tenaga dalam tinggi Namun dengan sekali menyapukan kapak mustikanya serangan lawan amblas dan Seng Patih mengerang karena dadanya seperti ditusuk ratusan jarum panas Terhuyung-huyung Sri Baginda mencoba berdiri Saat itulah Wiro cekal tangan kanannya dan memuntirnya ke belakang Dengan sekali tarik saja Wiro berhasil menanggalkan sarung tangan hitam di tangan kanan Sri Baginda Terlihatlah sebuah tahil alat lebar, hitam dan berbulu Semua yang hadir di sini Wiro berteriak dengan mengerahkan tenaga dalam tinggi hingga semua orang tergagap dan sama berpaling kepadanya Apakah Sri Baginda kalian memiliki tahil alat seperti ini di tangan kanannya? Wiro lalu acungkan tangan yang dipuntirnya itu ke depan Semua orang menatap tajam, lalu saling pandang Satu demi satu mulai gelengkan kepala dalam herannya Kalau begitu dia bukan raja kalian Tapi monyet yang menyamar Mari kita lihat tampangnya yang asli breet, breet, et, breet Sri Baginda menjerit keras Entah mengapa patih singaranu juga ikut-ikutan berteriak Semua yang hadir di tempat itu melengak kaget ketika Wiro pergunakan tangan kanannya untuk merobek sehelai topeng yang sangat tipis di wajah Sri Baginda Begitu topeng tersebut tanggal, kelihatanlah wajahnya yang asli Raden Anom Wiraculo semua orang berseru hampir berbarangan Aha seru Wiro pula Ternyata monyet ini bernama Raden Anom Wiraculo Putera mapating Raden masih ngeran Wiro lalu lepaskan pun terian tangannya, dorong orang itu ke depan hingga terhuyung-huyung Puluhan manusia segera menyerbu untuk menghajarnya tapi pangeran Harjoku semua cepat menghalangi Dia dan ayahnya jelas menjadi dalam pertumpahan darah ini Niatnya jelas, menginginkan tahta kerajaan secara sangat licik Mereka berdua pasti tahu di mana kakakku berada Lekas katakan di mana Sri Baginda kalian Sandra beliau Beliau ada di ruang bawah tanah keraton barat, jawab Raden Anom Wiraculo Terdengar jeritan keras Semua orang berpaling Pangeran Harjoku semua berteriak mencegah tapi sia-sia saja Kalau dia masih bisa melindungi Seng Putera Namun Seng Ayah yaitu Patih Singaranu tak sempat lagi diselamatkan Puluhan senjata menancap di tubuh Patih tua itu Di suatu sudut perwira muda primadi masih tegak tertegun seakan-akan tak percaya dengan apa yang disaksikannya Dia merasa ada seseorang menyelipkan sesuatu di tangan kirinya Tapi baru beberapa lama kemudian dia menjadari ada sesuatu dalam genggamannya itu Ketika dia ingat dan memeriksanya, ternyata sehelai surat pendek berbunyi Sahabat, ruangan ini terlalu pengapau darah dan kematian Aku pergi dulu mencari tempat yang lebih menyenangkan Adikmu Prima Rani ikut menemaniku Jangan marah Wiro Sableng Perwira muda primadi hanya bisa geleng-geleng kepala Manusia Sableng Benar-benar Sableng Bagaimana dalam keadaan seperti ini dia masih sempat-sempatnya membuat surat Dan menggaet adikku Drent